Chaotic Sword God Season 156, The Power of the World Pan Fang Jing juga merasakan niat membunuh yang kuat dari dewa es, dan mau tidak mau merasa mati rasa di kulit kepalanya, dan ekspresinya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Karena dia bisa melihat sekilas bahwa niat membunuh dewa es terhadap Jian Chen sangat kuat. Itu hampir semacam tekad untuk tidak pernah menyerah. Memang sangat jarang bagi makhluk tertinggi yang bermartabat dan tertinggi memiliki tingkat niat membunuh seperti itu pada orang kecil di alam awal primordial. Tiba-tiba, suhu di laut kekacauan anjlok, dan ketika hukum es memenuhi udara, napas sedingin es langsung menyerbu siang Fang Jing dan Jian Chen. Saya melihat bahwa di depan dewa es, ada es batu tidak lebih dari ukuran jari yang diam-diam kental, dengan sedikit aura Ice Avenue. Ini hanya tindakan acaknya, serangan yang diringkas oleh gumpalan es di saat pikirannya. Lagi pula, di matanya, kekuatan Jian Chen benar-benar terlalu lemah, sangat lemah sehingga tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai semut. Dengan keberadaan seperti itu, dia tidak perlu mengulurkan jari-jarinya, dia bisa membunuhnya dengan hanya sebuah pemikiran. Ketika lapisan es ini muncul, Jian Chen langsung merasa sedingin es di sekujur tubuhnya, dan krisis besar hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya menghantam hatinya, membuatnya tidak dapat memikirkan perlawanan. Karena di depan dewa es, bahkan jika dia menggunakan segala cara, itu tidak akan membantu, bahkan jika dia mengeluarkan roh pedang Ziking, atau bahkan kuil awal absolut, dia pasti tidak akan bisa menghentikan dewa es. Namun, Fang Jing, yang berdiri di sampingnya, jelas tidak berniat untuk berdiri dan menonton. Reaksinya juga sangat cepat. Begitu Bing Ling mengembun, kekuatan yang diam-diam disimpannya untuk waktu yang lama meledak. Dia tidak menyerang dewa es dengan arogan, tetapi dia melakukan yang terbaik untuk melambaikan pena dunia di tangannya, dan langsung menulis kata, escape, di kehampaan. Segera, sosok dirinya dan Jian Chen menghilang dalam sekejap, baik perbuatan dan aura mereka menghilang, bahkan jika mereka mengunci aura Jian Chen, mereka secara paksa terputus. Kemudian Fang Jing mengepalkan pena dunia dan melarikan diri dengan cepat bersama Jian Chen. Ada pandangan aneh di mata Bing Shen, dan dia bergumam, tidak heran Luo Tian telah memantau dunia suci selama ribuan tahun dan belum dapat menemukan jejak Anda. Anda memiliki pena ini di tangan Anda, jika Anda menyembunyikannya, saya benar-benar tidak dapat menemukannya. Giliran Anda. Tapi ini bukan dunia suci. Di laut yang kacau ini, karena kamu telah terpapar, sulit untuk terbang. Sebelum suara dongeng es jatuh, siput es kecil yang mengembun di depannya meledak dengan keras, dan segera udara dingin yang mengerikan menyembur keluar, dengan jejak kekuatan hukum es, berubah menjadi energi setelahnya. Dan terbang ke segala arah difusi. Ini adalah metode Taizun. Bahkan jika itu adalah akibat dari energi, ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya dalam beberapa saat, ia menyebar ratusan juta mil jauhnya di laut yang kacau ini. Tentu saja, dampak energi ini tidak dapat menyebabkan gerakan yang menghancurkan bumi di laut yang kacau, juga tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan, tetapi ketika menyebar ke Fang Jing, Fang Jing dan Jian Chen lah yang telah memasuki keadaan tak terlihat, mengekspos mereka sekali lagi. Keluar. Saat berikutnya, sosok dewa es muncul di belakang Fang Jing seperti teleportasi, niat membunuh melintas di matanya, dan dengan jari, pedang panjang es segera muncul di udara, dan ada jalan semangat yang kuat mengalir. Suara mendesing. Pedang panjang es melepaskan kekuatan kuat untuk membekukan semua hal, dan menebas ke arah Fang Jing tanpa ampun. Fang Jing juga meledak menjadi aura yang mengerikan, dan basis kultivasi yang melonjak milik sembilan surga dari alam awal tertinggi melonjak dengan liar, dia melambaikan kuas dunia dan mencoba yang terbaik untuk mengenai pedang panjang es. Ledakan. Sikat Tian Xia dan pedang panjang Han Bing langsung berhadapan. Dengan suara keras, pedang panjang es hancur berkeping-keping oleh sikat Tian Xia, tetapi kepingan es yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah Fang Jing, menerobos dengan mudah. Energi perlindungan tubuh Fang Jing, disuara, engah, kepingan es dengan ukuran berbeda seperti panah tajam, menusuk jauh ke dalam tubuh halus Fang Jing. Tubuh Fang Jing bergetar untuk sementara waktu, dan lebih dari selusin lubang darah muncul di tubuhnya, dengan darah merah cerah mengalir keluar. Tapi kemudian, aura yang sangat dingin meletus dari tubuhnya, menyebabkan lapisan kristal es dengan cepat mengembun di tubuhnya, dan darah membeku sebelum mengalir keluar. Fang Jing berlari kembali, wajahnya menjadi pucat, dia bertarung melawan aura es di tubuhnya dengan kekuatan kultifasinya yang megah, dan melarikan diri bersama Jian Chen. Area lain dari laut kekacauan, tidak jauh dari alam suci, tiba-tiba, raungan meledak, dan saya melihat bahwa Taizun yang asli menggunakan jalan keempat, dan keempat jalan keluar bersama, berubah menjadi teror yang menekan semua tertinggi di dunia kekuatan dari enam jalan reinkarnasi yang mulia abadi telah dihancurkan, dan piringan langit reinkarnasi yang tergantung di belakangnya juga remang-remang. Namun, dia benar-benar diserang oleh dao besar terlebih dahulu, dan dia terluka. Belum lama ini, dia menunjukkan kekuatan empat dao besar untuk menekan dao Weifatian, yang membuatnya semakin terluka. Oleh karena itu, ketika dia menggunakan empat agung dao law kali ini, tubuhnya terluka, akhirnya tidak bisa menahan, itu pecah sepenuhnya. Of, aku melihat seteguk darah menyembur keluar dari mulut Taizun, dan wajahnya juga menjadi pucat. Dia menjatuhkan enam reinkarnasi dengan empat jalan, tetapi dia menderita lebih banyak kerusakan. Tetapi pada saat ini, dia tidak peduli dengan lukanya sama sekali, dan dia juga mengabaikan enam reinkarnasi, dan dia akan bergegas menuju kedalaman laut kekacauan. Empat pedang mengerikan menyapu, dan aku melihat empat pedang suci memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan, terjalin satu sama lain, membentuk susunan pedang yang tak tertandingi untuk membunuh Taizun yang asli. Pergi. Sungguh Taizun sangat marah, cahaya dao besar di tubuhnya mendidih dengan hebat, dan dia menamparnya secara langsung, dengan kekuatan empat hukum dao besar, dan menamparkan empat pedang ilahi yang terbang keluar sekaligus. Titik. Kemudian, dia memuntahkan setegup darah lagi, dan tubuhnya dalam kekacauan bergetar untuk sementara waktu, seolah-olah dia sedikit tidak stabil. Saat berikutnya, dia menghilang kekedalaman laut keos. Begitu dia pergi, enam jalan samsara segera menyapa empat pedang ilahi dan langsung menuju ke selaput janin dunia yang mulia Feng. Kali ini, tujuan mereka bukan untuk menghancurkan alat pemurnian tau kuno, tetapi untuk menyelamatkan Dao Wei Fatian. Kamu tidak bisa melarikan diri, tetapi pena di tanganmu luar biasa. Itu bisa mematahkan pukulanku, tapi sayangnya, kekuatanmu terlalu lemah. Di ujung lain dari laut kekacauan, sosok dewa es muncul di Fang. Jing di depan, menghalangi jalan Fang Jing. Di laut yang kacau ini, begitu Taizun menjadi sasaran, sulit untuk melarikan diri bahkan jika ada pena dunia. Pena dunia dapat menyembunyikan nafas, tetapi Taizun dapat secara instan menghancurkan efek tersembunyi. Lagi pula, ini bukan dunia suci. Jika dia berada di dunia suci, dengan kekuatannya, dia dapat melintasi ratusan juta mil langit berbintang dalam sekejap. Dapat dikatakan bahwa jika dia bersembunyi, dia dapat segera melarikan diri. Dari kendali Taizun. Selain itu, di dunia suci, ada banyak makhluk, dan Taizun tidak berani mengambil tembakan sembrono melawan laut kekacauan. Melihat dewa es yang muncul di depannya, wajah Fang Jing menjadi sangat serius, tetapi kemudian dia menunjukkan tatapan tegas dan dengan panik membakar darahnya. Segera, momentum tubuhnya naik dengan cepat, dan bahkan udara dingin yang menyerang tubuhnya tidak menolak, tetapi semua kekuatan kultifasi tubuhnya dimobilisasi, dan itu mengalir ke dunia dengan kecepatan yang sangat gila. Aura misterius dan misterius terpancar dari Penatiansia, dan Fang Jing menyemprotkan esensi darah pada Penatiansia, yang membuat suasana Penatiansia sedikit lebih tinggi, dan akhirnya memegang Penatiansia dan menebas ke arah dewa es. Titik. Di bawah transformasi ini, kekacauan bergetar, kehampaan terlempar, dan kekuatan misterius terpancar dari dunia. Dikombinasikan dengan kekuatan kultifasi Fang Jing, segel seperti penjara terbentuk dalam kehampaan dalam sekejap. Di selimuti. Setelah melakukan semua ini, Fang Jing juga kehilangan semua kekuatannya, dan tubuhnya tiba-tiba lumpuh dalam kekacauan. Karena pada saat itu, Tian Xiabi telah meluangkan waktu untuk memolah seluruh tubuh Master Sembilan Surga dari alam awal tertinggi. Sekarang di tubuh Fang Jing, kekuatan kultifasinya kosong, dan pukulan itu, dia putus asa. Tanpa penekanan kekuatan kultifasi, udara dingin di tubuh tiba-tiba meledak dan menyebar dengan cepat ke Fang Jing. Mata Fang Jing menjadi kusam, sangat lemah, dan tubuhnya dengan cepat membeku. Pada saat terakhir ini, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meraih kehampaan, menelan sedikit nafas Jian Chen, dan kemudian menyerahkan pena Tian Xia ke tangan Jian Chen. Dia berkata dengan lemah, Aku, dengan nafasmu. Integrasikan ke dalam, pena dunia, sehingga Anda, dapat sementara, mengendalikan pena dunia, bawa aku pergi. Pergi, dewa es, tidak bisa tidur, untuk berapa lama? Setelah mengatakan ini, Fang Jing mengalami koma, dan kemudian seluruh tubuhnya tertutup es, menjadi patung es yang hidup. Jian Chen memegang pena dunia, dan perasaan indah tiba-tiba muncul di hatinya, seolah-olah pada saat ini, dia telah menguasai kekuatan tertinggi di dunia dan dapat memerintah dunia. Dia memandang dewa es tanpa sadar, pupilnya sedikit menyusut, dan menemukan bahwa dewa es sebenarnya terjebak di penjara. Penjara ini jelas dibentuk oleh kekuatan pena dunia. Jian Chen tidak ragu-ragu, dia memegang pena tiansia di satu tangan dan Fang Jing, yang telah berubah menjadi patung es di tangan lainnya, dan segera pergi dari sini. Hanya saja di laut yang kacau ini, bahkan jika dia menggunakan kecepatan penuh, itu jauh kurang dari sepersepuluh dari Fang Jing. Dibandingkan dengan kecepatan Fang Jing, tidak berlebihan untuk menggambarkan kecepatannya selambat siput. Dewa es yang terperangkap di penjara bahkan tidak menatap Jian Chen, matanya yang dingin memancarkan warna-warna aneh, menatap penjara yang menjebaknya sejenak. Kekuatan ini, bukan milik bagian manapun dari enam alam. Ini agak mirip dengan kekuatan buku itu. Setelah sampai pada kesimpulan ini, ekspresi dewa es langsung menjadi serius, karena Yu berkata, meskipun kekuatan antara keduanya berbeda, ada kesamaan. Apakah pena dan buku itu satu set? Pena itu tidak boleh kembali ke alam abadi. Mata dewa es membeku, dan hukum es, angin, dan salju mulai bergetar liar. Penjara yang menjebaknya tiba-tiba mengeluarkan suara, klik, dan kekuatan penjara sangat cepat. Konsumsi. Setelah hanya beberapa napas, dengan raungan besar, penjara itu terkoyak seketika. Dalam waktu sesingkat itu, Jian Chen dan Fang Jing, yang berubah menjadi patung es, sama sekali tidak melarikan diri, bahkan tidak luput dari pandangan dewa es. Tatapan dewa es berbalik dan mengunci langsung pada Jian Chen. Dalam sekejap, rambut Jian Chen berdiri tegak, dan punggungnya dingin. Dia melihat ke belakang tanpa sadar, dan melihat es seukuran jari dengan cepat mengembang di pupilnya, dengan cepat mendekat dengan aura kematian. Tanpa ragu-ragu, Jian Chen menikamnya dengan seluruh kekuatannya daripada pena Tiansia. Jejak aura yang ditinggalkannya di pena Tiansia oleh Fang Jing juga memainkan peran saat ini, dan itu hampir tidak bisa membuat pena Tiansia memancarkan jejak kekuatan. Dengan, ledakan Tiansia Pen menghancurkan es menjadi berkeping-keping, tetapi tangan kanan Jian Chen yang memegang pena Tiansia langsung retak, dan kekuatan mengerikan ditransmisikan dari Tiansia Pen, membuat tulang lengannya langsung berubah menjadi bola bubuk. Selain itu, kekuatan ini ditransmisikan di sepanjang lengan ke setiap bagian tubuhnya, menyebabkan Jian Chen terluka parah dalam sekejap. Ini hanya kekuatan yang ditransmisikan oleh es ini. Meskipun dia menghancurkan serangan dewa es dengan pena dunia, kekuatan anti guncangan yang kuat masih di luar kemampuannya untuk bertahan. Dalam sekejap, Jian Chen benar-benar berubah menjadi pria berdarah, tubuhnya berlumuran darah, tubuhnya benar-benar tanpa kulit, dan mulutnya terus memuntahkan potongan-potongan organ dalam, batuk dengan keras. Darahnya juga mewarnai pena dunia menjadi merah, dan setetes darah kekacauan jatuh ke pena dunia. Namun, pada saat ini, darah kekacauan yang dia taburkan di pena dunia dengan cepat menghilang. Tidak, ini tidak menghilang, tetapi diserap, bahkan Jian Chen tidak menyadari bahwa Tian Xiaobi menyerap darah kekacauannya. Dan setelah menyerap darah kekacauan, pena dunia tampaknya telah melonggarkan semacam pemenjaraan, dan tampaknya terbangun dari tidur nyenyak, dan tiba-tiba ada napas besar dan kuno yang meresap, dari lemah kekuat, dan akhirnya seolah membuka pintu alam semesta prasejarah, paksaan yang menghancurkan bumi meledak. Chaotic Sword God Chapter 3442 Frightened Eyes God Ketika paksaan ini muncul, wajah Jian Chen juga menunjukkan warna yang menyakitkan, seluruh tubuhnya kejang-kejang, dan dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Pemaksaan ini terlalu kuat, dan meskipun itu tidak ditujukan padanya, itu masih tak tertahankan baginya. Dewa Es, yang tidak jauh dari Jian Chen, juga memiliki perubahan ekspresi di wajahnya saat ini, dia menyempitkan pupilnya dan menatap Tian Xia Pen dengan tatapan bermartabat. Karena pada saat ini, paksaan mengerikan yang dilepaskan dari pena dunia benar-benar membuatnya merasa terkejut. Namun, di saat berikutnya, adegan yang mengejutkan Dewa Es bahkan muncul. Saya melihat sinar cahaya yang menyala-nyala tiba-tiba meledak dari pena dunia. Ini adalah kekuatan hukum Kendo. Terlebih lagi, dia masih menyadari hukum Kendo pada tingkat yang sempurna. Kesempurnaan, pada kenyataannya, setara dengan tingkat Taizun. Pada saat ini, hukum Kendo yang meletus dari pena dunia telah mencapai tingkat Kendo tertinggi. Dan, ini lebih dari itu setelah hukum Kendo, hukum daul lain pecah dari dunia. Ini adalah kekuatan hukum ruang, dan itu juga telah mencapai tingkat kesempurnaan. Setelah hukum ruang, ada hukum api, hukum kekuatan. Pada saat ini, Tian Xia Pen tampaknya dibangunkan oleh kekuatan dalam keheningan, dan kekuatan hukum berkembang satu demi satu, dan dalam sekejap, telah melampaui empat jalan. Kejutan di mata Bing Shen menjadi semakin kuat, meskipun dia adalah makhluk tertinggi, dia tertegun saat ini, dan sepasang mata dingin menatap pena dunia sejenak. Namun, ini bukan saat yang paling menakutkan di dunia, karena di dunia, hukum baru daul terus muncul. Hukum kutukan. Hukum korosi. Hukum penciptaan. Hukum kehancuran. Dalam sekejap, hukum yang bergegas keluar dari kuas dunia telah mencapai sebanyak delapan cara. Kekuatan delapan hukum, yang masing-masing merupakan kesempurnaan daul besar, secara langsung melihat Dewa Es lamban di tempat, sangat terkejut. Untuk sementara, Dewa Es tidak tahu apa tujuan kunjungannya, dia hanya menatap kosong ke pena dunia, menyebabkan gelombang besar di hatinya. Bahkan pembangkit tenaga listrik 0.1 di alam suci, Dewa Perang dari Ras Ilahi Santian, pada puncaknya, jauh lebih kuat daripada delapan jalan besar. Belum lagi Dewa Perang dari Ras Ilahi Santian, bahkan semua yang mulia dari beberapa zaman terakhir yang dapat dilacak oleh alam suci, tidak ada yang bisa mencapai tingkat ini. Namun, saat ini, hanya dengan pena, sebenarnya ada delapan jalan. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan Dewa Es? Ini belum berakhir, saya melihat bahwa dalam tekanan yang menghancurkan langit, hukum daul besar lainnya meletus dari pena dunia. Itulah hukum Perang Suci. Setelah hukum Perang Suci, ada hukum cahaya. Dan daul hukum. Hukum sebab akibat. Hukum reinkarnasi. Hukum kehidupan. Hukum hidup dan mati. 15 hukum daul telah berubah menjadi 15 jenis warna mempesona yang terjalin, menutupi pena dunia, membuat pena dunia terlihat seperti dikandung dalam cahaya yang lebat, dan langit naik. Tidak, tidak mungkin. Di sisi yang berlawanan, Dewa Es kehilangan akal untuk sementara waktu, dan hatinya bergetar hebat. Hanya satu pena yang memiliki kekuatan 15 hukum daul, yang sepenuhnya menumbangkan imajinasinya. Ah, pada saat ini, suara penuh rasa sakit datang. Itu adalah Jian Chen yang mengaum. Pada saat ini, pena dunia dipegang di tangannya, dan kekuatan 15 hukum daul besar menempatkannya di bawah tekanan yang sangat menakutkan. Titik. Pada saat ini, dia merasa tubuhnya yang kacau akan meledak. Dia tidak sabar untuk melemparkan pena dunia di tangannya jauh-jauh, tetapi tangannya seperti terpaku pada pena dunia, tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika dia menderita rasa sakit yang luar biasa, tangan kanan yang memegang pena tiansia perlahan diangkat ke atas kepalanya. Bukannya dia bergerak, tetapi pena di bawah langit bergerak, sehingga menarik lengan Jian Chen untuk membuat gerakan seperti itu. Segera, pena dunia tiba-tiba menggesek ke bawah, menunjuk langsung ke Dewa Es. Dengan sapuan ini, 15 hukum daul besar meletus seketika, terjalin satu sama lain, seperti sungai yang begelombang, dengan nafas yang memusnahkan langit dan langsung menuju Dewa Es, di mana ia lewat, tampaknya memotong kekacauan. Chaoski di sekitarnya mendidih dengan hebat. Wajah Bing Chen tiba-tiba berubah, pupil matanya mengecil seukuran lubang jarum. Ini adalah pertama kalinya dia begitu ketakutan dan terkejut sejak dia menjadi Supreme Being. Meskipun dia telah melihat bahwa 15 hukum daul besar yang mencapai tingkat kesempurnaan kosong dan tidak berbentuk, kurang sedikit kelincahan dan pesona, tetapi mereka tidak dapat menahan terlalu banyak. 15 hukum daul besar semuanya bersama-sama, bahkan jika dia benar-benar tak tertahankan. Dewa Es menjepit jari-jarinya, dan teratai es besar muncul dalam kekacauan. Teratai es terbuka dan menerbangkan sepotong kelopak teratai. Setiap kelopak teratai berubah menjadi dinding es tebal, yang dipenuhi dengan jalan napas yang kuat. Dalam sekejap, 18 kelopak teratai es membentuk 18 lapisan pertahanan tebal di depan Dewa Es. Dewa Es, di sisi lain, mundur dengan tajam. 15 helai gridway of the world pen bersentuhan dengan dinding es yang dibentuk oleh kelopak bunga teratai, namun, dinding es dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat ini rapuh seperti kertas, dan dapat dengan mudah dicabik-cabik. Setelah itu, kekuatan Tiansya Bruce terus menebas tanpa kehilangan kekuatan sedikitpun, hanya untuk mendengar serangkaian suara, bang-bang, dan 18 pertahanan yang dibentuk oleh Dewa Es dengan Lotus Es semuanya hancur. Namun, pada saat ini, sosok Dewa Es telah menghilang di kedalaman laut yang kacau dan menghilang tanpa jejak, sehingga Yuei dari Tiansyabi harus menabrak laut yang kacau, menyebabkan energi ruang ini mendidih. Setelah satu pukulan, cahaya Pena Tiansya tiba-tiba redup, dan napas 15 hukum menjadi sangat lemah. Jian Chen, yang memegang Pena Tiansya, bahkan lebih kelelahan, seolah-olah dia telah menghabiskan semua kekuatannya saat ini, bahkan menggerakkan jari-jarinya sangat sulit, kelopak matanya berat, dan dia akan pingsan. Namun, dia juga tahu bahwa dia belum keluar dari bahaya, jadi dia tidak peduli untuk memikirkan kekuatan Pena Dunia, dia menggigit ujung lidahnya dengan keras, dan rasa sakit yang menyengat membuatnya hampir tidak bisa bangun. Zhong Fei dengan cepat menulis kata, melarikan diri. Begitu kata, escape selesai, Jian Chen akhirnya tidak bisa bertahan, dan sangat lemah sehingga dia pingsan. Tai Huang Tian, menjelang koma, Jian Chen bergumam tanpa sadar, dan Tai Huang Tian yang tiba di dunia abadi telah menjadi obsesinya. Detik berikutnya, Pena Dunia berubah menjadi seberkas cahaya, membawa Jian Chen dan Fang Jing, yang berubah menjadi patung es, untuk menerobos kekacauan, dan langsung menuju ke negeri Dongeng dengan kecepatan seperti melompati ruang dan waktu. Titik. Pada saat ini, kecepatan Pena Dunia begitu cepat sehingga bahkan jika itu adalah yang mulia dari tiga alam, dalam kekacauan ini, ia hanya bisa menghela nafas dan menghela nafas, jauh di belakang. Setelah Pena Dunia menghilang, sosok Dewa Es pergi dan kembali, hanya untuk melihat ekspresinya yang serius, menatap ke arah negeri Dongeng dan jatuh ke dalam keheningan yang lama. Pada saat yang sama, sosok Zen Tai Zun juga melayang di laut kekacauan, tubuhnya sedikit kaku, dan matanya yang tersembunyi dalam cahaya dao besar juga penuh dengan kengerian dan kehidmatan. Cao Tixuot God Chapter 3443 Tai Huang Tian Di dunia abadi, di langit berbintang yang luas, retakan besar tiba-tiba muncul, ini bukan retakan biasa, karena di dalam retakan itu, ada suasana kacau yang penuh dengan kekuatan penghancur. Pada saat ini, seberkas cahaya mengebor keluar dari kekacauan dengan kecepatan yang tak terlukiskan, mengebor langsung melalui kekosongan yang retak, dan turun ke langit berbintang di negeri Dongeng. Kecepatan berkas cahaya ini terlalu cepat, begitu memasuki langit berbintang, ia melintasi lautan bintang selama ratusan juta mil dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Pada akhirnya, seberkas cahaya ini melesat ke bagian dalam meteorit besar, dan itu tidak pernah muncul lagi dan menghilang sepenuhnya. Dan di dalam meteorit ini, material di dalamnya langsung memusnahkan potongan besar, sehingga meteorit padat ini berubah menjadi keadaan berongga dalam sekejap. Di dalam meteorit itu, Jian Chen, berlumuran darah, terbaring di sana. Tangan kanannya memegang penatiansia, dan tangan kirinya memegang Fang Jing, yang telah berubah menjadi patung es. Dia jatuh koma. Di tubuhnya, ada luka yang sangat serius, organ internalnya hancur total, dan dia tidak dapat menemukan satupun kulit utuh di tubuhnya, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Pada saat ini, cahaya hijau samar memancar darinya, mengandung kekuatan hidup yang tak tertandingi. Kekuatan hidup ini hanyalah jejak napas, yang membuat meteorit ini langsung penuh vitalitas, semuanya nyaman, bunga dan pohon di musim semi, dan tanaman hijau tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Luka-luka di tubuh Jian Chen tiba-tiba pulih dengan kecepatan yang sangat mengerikan, daging dan darah yang rusak mulai sembuh, dan organ-organ internal yang hancur mulai tumbuh lagi. Ini adalah kekuatan sumber kehidupan setelah Jian Chen memasuki dunia peri dan kekuatan pena dunia menghilang, sumber kehidupan akhirnya menemukan kesempatan dan mulai menyembuhkan Jian Chen. Kali ini, pemulihan dari cedera sedikit lebih lambat dari sebelumnya, dan butuh lebih dari 20 napas sebelum cedera Jian Chen kembali normal. Tapi cederanya pulih, dia masih belum bangun, masih koma. Dia telah berbaring di dalam meteorit selama setengah bulan sebelum mata yang tertutup sepanjang waktu akhirnya perlahan terbuka, dengan ekspresi linglung di matanya. Tapi segera, adegan yang terjadi di laut kekacauan melintas di benaknya, membuatnya langsung mengingat sebab dan akibat. Ini bukan lagi sumber kekuatan alam suci, ini adalah energi roh peri, aku sudah sampai di alam peri. Aura peritebal yang merasuk ke sekeliling tiba-tiba membuat murid Jian Chen menyusut, dan refleks terkondisinya duduk, sekilas, dia melihat pena Tian Xia di tangannya, dan Fang Jing, yang berbaring di sampingnya, tetapi telah menjadi patung es. Tuan, ini memang negeri dongeng. Ketika Anda dalam keadaan koma, Anda dibawa ke negeri dongeng dengan kekuatan pena ini. Suara roh pedang Ziking bergema di benak Jian Chen, tetapi ketika sampai pada, ini pena, Anda bisa jelas bahwa nada roh pedang Ziking sedikit bergetar. Apakah kamu akhirnya mencapai alam abadi? Mendengar ini, hati Jian Chen tiba-tiba lega, dan senyum santai muncul di wajahnya. Laut kekacauan memiliki liku-liku, tetapi itu adalah situasi hidup dan mati, tetapi itu akan baik untuk mencapai alam abadi dengan lancar. Namun, senyum di wajahnya menghilang setelah waktu yang singkat, dan berubah menjadi serius, matanya tertuju pada Fang Jing, yang telah berubah menjadi patung es di sampingnya, mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Fang Jing membeku, dan dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelamatkannya. Karena dia dapat melihat sekilas bahwa ini bukan es biasa, tetapi hukum dao agung dewa es, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak dapat menghancurkannya. Apa yang harus saya lakukan? Jika keadaan beku ini berlanjut terlalu lama, saya khawatir itu akan menyebabkan kerusakan yang sangat serius padanya. Melihat Fang Jing dalam keadaan beku, Jian Chen benar-benar tidak berdaya. Fang Jing dalam keadaan ini, bahkan jika ada master dari sembilan surga dari alam awal agung yang hadir, saya khawatir tidak akan ada yang bisa dilakukan. Karena saat ini kekuatan dari Dewa S. Taizun. Tiba-tiba, matanya tertuju pada pena Tiansia yang telah ia pegang di tangannya, matanya tiba-tiba berubah, dengan rasa takut yang kuat, dan bahkan tangan kanan yang memegang pena Tiansia tidak bisa membantu, tetapi sedikit gemetar. Titik. Sebelumnya di Laut Kekacauan, hukum Dao Untai 10-15 yang telah meletuskan Tiansia B masih segar dalam ingatan Jian Chen. Kekuatan menakutkan itu begitu menakutkan sehingga sekuat Dewa S, dan dia bahkan takut kembali. Titik. Tetapi pada saat ini, pena dunia tidak lagi memiliki kekuatan seperti sebelumnya, itu terlihat seperti pena biasa, biasa, dengan cahaya yang terkendali. Meski begitu, di dalam pena Tiansia, Jian Chen samar-samar masih bisa merasakan kekuatan mengerikan yang sangat menakutkan. Kekuatan ini menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, lebih mengerikan dari Taizun manapun yang pernah dilihatnya. Memegang pena Tiansia, Jian Chen merasakan rasa gentar. Pena ini terlalu kuat, dan itu membuatnya merasa ketakutan. Seolah-olah dia memegang besi solder di tangannya, dan itu sangat panas. Dia meletakkan pena Tiansia perlahan pada Fang Jing, dan berbisik, pena Tiansia, bisakah kamu menyelamatkan tuanmu, tapi semuanya terserah padamu, kekuatan Taizun, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Adegan ajaib muncul ketika pena berikutnya bersentuhan dengan lapisan es di tubuh Fang Jing, lapisan es dengan cepat larut, seolah-olah menghadapi matahari yang terik, itu dengan cepat mencair dan menghilang. Ini benar-benar berhasil. Jian Chen menghela nafas lega. Segera, lapisan es yang membekukan Fang Jing benar-benar menghilang, dan mata Fang Jing tiba-tiba terbuka pada saat ini, dan momentum yang kuat secara alami menembus tubuhnya. Dia tiba-tiba duduk dari tanah, meraih pena Tiansia di tangannya, dan menatap Jian Chen untuk menarik nafas, lalu melihat sekeliling, dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah kamu telah mencapai negeri dongeng. Keluar dari es, lolos dari tangan Tuhan. Jian Chen menunjuk ke pena Tiansia yang dipegang oleh Fang Jing, dan berkata, semuanya berkat itu. Mata Fang Jing tertuju pada pena Tiansia, dan pandangan puas muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia memutar pergelangan tangannya, dan pena Tiansia berputar di tangannya, memainkannya sesuka hati, saya telah menghabiskan basis kultivasi saya. Sekarang, dan masih ada Anda yang terluka dan Anda perlu mencari tempat untuk pulih perlahan, jadi saya tidak dapat mengirim Anda ke Gong Qing Tian. Tetapi dengan kekuatan Anda saat ini, Anda dapat pergi ke Gong Qing Tian sendirian, jadi mari kita berpisah di sini. Segera, Fang Jing meraih telapak tangan yang kosong, dan tiba-tiba ada gelombang energi, yang akhirnya mengembun menjadi token di tangannya, dia menyerahkan token itu kepada Jian Chen, dan berkata, ini token saya, jika Anda mengalami masalah di masa depan, kamu bisa datang ke istana Grid Tomorrow untuk menemukanku. Adapun lokasi Grid Tomorrow Palace, aku yakin kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Ingat, ini adalah alam abadi. Anda harus menyembunyikan hal-hal di alam suci. Setelah terungkap dan menyebabkan kesalahpahaman, itu akan menjadi masalah besar. Setelah bergegas, Fang Jing menyeret tubuhnya yang lelah dan pergi sendirian. Jian Chen mengambil token di tangannya dan melihatnya. Dia merasakan nafas Fang Jing di atasnya. Di satu sisi token, ada pola istana surgawi, dan di sisi lain tertulis kata, Daming. Jian Chen meletakkan token di ruang roh primordial, dan kemudian mengenakan topeng klan iblis ilusi untuk menyembunyikan auranya. Setelah meninggalkan meteorit, ia muncul di lautan bintang yang luas, melihat sekeliling, dan segera menemukan sebuah benua di ujung langit berbintang, karena jaraknya, benua ini telah menjadi seukuran bintang. Itu Tai Huang Tian di sana. Jian Chen segera menggunakan hukum ruang untuk bergegas. Chaotic Sword God Chapter 3444, Immortal Emperor Mao Solem Hanya dalam waktu singkat, Jian Chen melintasi langit berbintang yang jauh dan tiba di salah satu dari 33 surga dari alam abadi, surga Tai Huang. Seperti 49 benua di dunia suci, Tai Huang Tian juga merupakan tanah yang sangat luas, mengapung dengan tenang di kehampaan dan sepenuhnya dikelilingi oleh bintang-bintang. Tai Huang Tian ini sangat besar, dan wilayahnya jauh melebihi salah satu dari 49 benua di dunia suci. Berdiri di tanah Tai Huang Tian, Jian Chen diam-diam kagum. Di alam suci, kesadaran lapisan pertama alam awal tertinggi dapat mencakup seluruh benua, tetapi di Tai Huang Tian, saya khawatir itu hanya dapat mencakup paling banyak sepertiga, atau bahkan kurang. Karena area Tai Huang Tian benar-benar terlalu besar. Sayangnya, pil obat tingkat dewa ini, bahan dan harta surgawi tingkat dewa dan sumber daya lainnya yang dibawa dari dunia suci tidak dapat diekspos setelah tiba di dunia abadi, jadi sekarang saya tidak punya uang. Jian Chen tidak bisa menahan gemetarnya. Kepala dan tersenyum masam tentang berbagai sumber daya di tubuhnya, tetapi ketika dia memikirkan tentang harta yang ditempatkan di ruang roh primordial, harta yang diambil dari alam Suan Huang Xiaotian, dia akhirnya merasakan keamanan di hatinya. Apapun di alam Suan Huang Xiaotian bukan milik alam suci, tetapi beredar di alam abadi dan suci. Awalnya, itu karena kekuatan kami yang lemah, jadi tidak ada apapun di alam Suan Huang Xiaotian yang tidak boleh diekspos. Tapi sekarang, selama itu bukan dewa kelas tinggi yang sangat langka, atau bahkan dewa kelas atas, aku memiliki kemampuan untuk melindunginya. Itu benar-benar tidak berhasil, aku hanya perlu menjual beberapa harta karun berkualitas rendah. Jian Chen diam-diam menghitung dalam hatinya bahwa begitu dia datang ke alam abadi, dia langsung berubah dari orang kaya sebelumnya menjadi orang miskin sekarang, yang benar-benar membuatnya merasa sangat tidak terbiasa. Dia bergegas di Gurun Tai Huang Tian, dan setiap langkah yang dia ambil, dia bisa melintasi jarak yang sangat jauh, dan dia bergegas menuju kota peri yang ditemukan kesadarannya. Ketika dia pertama kali tiba di alam abadi, dia hampir tidak tahu apa-apa tentang situasi di sini, pertama-tama, dia harus memahami situasi umum alam abadi. Meskipun ada penjelasan roh pedang Ziking, tetapi pemahaman roh pedang Ziking tentang alam abadi masih 3 juta tahun yang lalu, dan banyak berita sudah ketinggalan zaman. Adapun Fang Jing, dia hanya memberi gambaran umum kepada Jian Chen. Apa? Tepat ketika Jian Chen melewati sekelompok gunung, tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan dia berhenti tanpa sadar, menatap ribuan mil jauhnya, dengan ekspresi terkejut di matanya. Di tempat itu, ada sekte kecil, dan ada semburan fluktuasi energi dari sana, dan pertempuran sengit sedang terjadi. Kesadaran Jian Chen telah lama menemukan bahwa sekte kecil ini bertarung dengan kekuatan lain untuk hidup dan mati, dan dia tidak pernah mempedulikannya, karena pertempuran antara kekuatan kecil semacam ini sudah biasa. Namun, saat ini, dia merasakan aura familiar dari satu sisi pertempuran. Saat berikutnya, sosok Jian Chen telah menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah mencapai medan perang. Ini adalah dua kekuatan tingkat Raja Dewa yang bertarung satu sama lain, dan pembangkit tenaga listrik teratas di kedua sisi adalah tingkat Raja Dewa. Pada saat ini, mereka memimpin murid-murid dari kedua belah pihak, dan mereka terlibat dalam pertempuran puluhan orang. Ribuan orang. Namun, alam Raja Dewa sudah menjadi nama alam suci. Di alam abadi, Raja Dewa sesuai dengan Jiutian Suantian. Alam Dewa utama di bawah Raja Dewa disebut Suansian di alam abadi. Dewa Surgawi adalah Daluo Jin Sian. Manusia adalah abadi emas. Adapun tiga alam sumber utama di bawah para dewa, mereka adalah alam Surgawi dari dunia peri. Saat ini, dalam pertempuran hidup dan mati dalam skala puluhan ribu orang antara kedua belah pihak, jumlah terbesar ada di negeri Dongeng. Energi di medan perang mendidih, dan suara raungan besar tak henti-hentinya. Kedua belah pihak menunjukkan kekuatan magis mereka, dan pertarungan tidak sengit. Dari waktu ke waktu, pedang emas ki menembus langit, dan pecah berkeping-keping dalam deru suara dengan sinar cahaya terang. Titik. Tatapan Jian Chen jatuh pada ki pedang emas ini, dan alisnya berkerut erat. Ki pedang emas ini semuanya adalah seni pedang Daluo, tetapi seni pedang Daluo adalah seni pedang Sekte Pedang Ziksiao. Hanya murid Sekte Pedang Ziksiao yang bisa mempraktikannya. Bagaimana itu bisa muncul di sini sekarang? Jian Chen berkata rendah. Dia bergumam, hatinya penuh keraguan, dan ada firasat buruk samar-samar. Kedua kekuatan ini jelas bukan murid dari Sekte Pedang Ziksiao, dan teknik kultivasi mereka benar-benar berbeda dari Sekte Pedang Ziksiao. Selain itu, mereka bukan pembudidaya pedang murni, jadi bagaimana mereka bisa mengetahui seni pedang Laluo besar? Tangan mereka, itu benar-benar berbeda, tetapi ini memang seni pedang Daluo. Mata Jian Chen berkedip, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi suram, dan kemudian pikirannya bergerak, dan dia langsung mengendalikan puluhan ribu mil kekosongan. Ruang membeku dalam sekejap. Tiba-tiba, dunia tiba-tiba menjadi sunyi, pada saat ini, sepertinya waktu telah berhenti mengalir, dan segala sesuatu di dunia jatuh ke dalam keheningan mutlak pada saat ini, mempertahankan postur tetap dan tidak bergerak. Kekuatan kedua belah pihak dalam pertempuran, dari Jiutian Suansian hingga Tiansian, semua abadi dipenjara oleh ruang beku, tidak dapat bergerak. Semua jenis mantra peri dan semua jenis serangan dibekukan di udara. Sosok Jian Chen muncul di tengah-tengah yang terkuat dari kedua belah pihak, dua dewa mendalam sembilan surga. Pada saat ini, dua dewa mendalam sembilan surga menatap Jian Chen dengan mata ketakutan, ingin berbicara. Tetapi mulutnya bisa, T berbicara, tubuh tidak bisa bergerak. Pikiran Jian Chen bergerak, dan segera pedang emas Ki muncul di depannya, dia melihat dua Jiutian Suantian yang berasal dari kekuatan yang berbeda, dan bertanya, Katakan, Dari mana kamu mendapatkan seni pedang ini? Ayo! Begitu suara Jian Chen jatuh, kedua orang tua ini, yang paling kuat di kedua sisi dan memiliki basis budidaya sembilan surga mendalam imortal, tiba-tiba merasa seluruh tubuh mereka longgar, kurungan spasial telah diangkat, dan mereka telah mendapatkan kembali mereka. Kebebasan! Keduanya tidak terus bertarung, mereka berdua membungkuk dalam-dalam kepada Jian Chen dengan rasa takut dan hormat di mata mereka, dan berkata dengan hormat. Junior Wu Xiangzong Su Xianfeng, temui para senior. Junior Xiaolin Xiangzong Wu Jizi, temui para senior. Saya bertanya dari mana seni pedang ini berasal. Jian Chen sedikit mengernyit. Ketika Su Xianfeng dari Wu Xiangzong dan Wu Jizi dari Xiaolin Xiangzong melihat energi pedang di depan Jian Chen, pupil mereka menyusut, dan mereka bergegas untuk mengatakan, saya memberi tahu para senior, seni pedang ini dipelajari oleh para junior di makam imortal. Kaisar. Makam Kaisar Abadi. Hati Jian Chen tenggelam. Senior tidak tahu tentang mau solemn Kaisar Abadi. Tampaknya sebagian besar senior tidak berasal dari wilayah Abadi Kingping kami. Makam Kaisar Abadi tidak lagi menjadi rahasia di wilayah Abadi Kingping kami. Itu terletak di tengah pegunungan Sinyun. Tiga kekuatan utama dikendalikan bersama, dan selama sejumlah kristal abadi dibayarkan ketiga kekuatan utama, kualifikasi masuk dapat diperoleh. Dan di mausolem Kaisar Abadi, ada beberapa ilmu pedang yang tersisa, dan ilmu pedang yang kami gunakan adalah dari dalam. Sebenarnya, tidak hanya wilayah Abadi Kingping kami, tetapi juga wilayah Abadi lainnya, sama ada banyak orang yang telah menguasai ini. Teknik pedang. Kedua Jiutian Suansian membungkuk dan menjelaskan dengan hormat. Di mana Pegunungan Starfall? Jian Chen bertanya. Ketika dia tahu lokasi yang tepat dari Pegunungan Sinyun dari mulut kedua sembilan surga Suansian ini, sosok itu menghilang seketika dan sudah bergegas ke Pegunungan Sinyun. Chaotic Sword God Chapter 3445, Starfall Mountains. Seluruh area Taihuang Tian sangat luas, dan tanah yang luas ini dibagi menjadi banyak domen peri besar dan kecil. Kingping Sinyu hanyalah sudut kecil dari seluruh wilayah Taihuang Tian, tidak berada di peringkat teratas Taihuang Tian, tetapi tidak dianggap lebih rendah. Karena wilayah Abadi Kingping memiliki tiga kekuatan utama, jalur Abadi Luofu, jalur Abadi Yuqing, dan jalur Abadi Bayun. Ketiga kekuatan utama ini semuanya didominasi oleh Kaisar Abadi, yang setara dengan kekuatan alam primordial primitif di alam suci. Dan di wilayah Abadi Kingping, ada Pegunungan yang sangat terkenal, Pegunungan Sinyun. Pegunungan Sinyun telah ada untuk waktu yang lama dan pernah tidak diketahui sampai Kaisar Abadi dimakamkan di sini, yang membuat Pegunungan Sinyun langsung menjadi terkenal dan memasuki mata banyak kekuatan besar dan kecil. Meskipun mau Solem Kaisar Abadi jauh dari sensasi di seluruh Taihuang Tian, ada banyak makhluk abadi di daerah abadi dekat wilayah Abadi Kingping. Pada saat ini, di kedalaman Pegunungan Sinyun, ada formasi yang menyegel tanah, dan hanya ada satu jalan bagi orang untuk masuk dan keluar. Saat melewati formasi ini, tiga level diatur, dan setiap level dijaga oleh tiga kekuatan utama Kingping Sinyu, mengenakan biaya tinggi kepada semua makhluk abadi yang memasuki formasi ini. Karena di sini adalah makam Kaisar Abadi. Ada orang yang keluar masuk mau Solem terus-menerus, ada yang senang dan sepertinya mendapatkan sesuatu. Dewa Abadi yang membayar sejumlah besar kristal abadi memasuki makam, dan ada aliran tanpa akhir. Seni pedang yang saya pelajari seratus tahun yang lalu akan berhasil dipahami, dan itu hanya poin terakhir. Kali ini saya telah menyiapkan seratus ribu kristal peri berkualitas tinggi, yang dapat bertahan di dalamnya selama sepuluh tahun. Selama sepuluh tahun ini, aku pasti akan bisa menguasai seni pedang semacam itu dengan sukses. Di antara banyak makhluk abadi yang memasuki dan meninggalkan makam Kaisar Abadi, salah satu pria parubaya berkata dengan penuh semangat, penuh harapan. Kalau begitu selamat kepada Master Lan Hua, saya percaya bahwa setelah menguasai seni pedang di dalam, kekuatan Master Lan Hua pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Hahaha, Tuan Lan Hua, setelah Anda menguasai seni pedang di makam Kaisar Abadi, saya percaya bahwa musuh lama Anda tidak akan berani memprovokasi Anda dengan mudah. Ada beberapa teman di samping pria parubaya itu, yang saling memberi selamat dengan senyum di wajah mereka. Hahaha, dalam 500 tahun, lelaki tua ini menghabiskan 500 tahun dengan susah payah memahami, dan akhirnya menguasai seni pedang ini. Hahaha, itu tidak sebanding dengan kerja keras 500 tahun lelaki tua itu. Pada saat ini, seorang tua dan tawa serak datang dari Mausolem, dan saya melihat seorang lelaki tua pendek berjalan keluar darinya, kegembiraannya melampaui kata-kata. Begitu dia berjalan keluar dari barisan formasi besar Mausolem, lelaki tua pendek itu mengepalkan jarinya, dan dengan suaranya yang rendah, seluruh orang segera berubah menjadi sambaran petir dan menghilang di ujung langit. Kecepatan luar biasa. Yang abadi masuk dan keluar semua memancarkan cahaya kecemburuan dan kecemburuan. Ini Drang Island Immortal Wang, saya tidak berharap Drang Island Immortal Wang berhasil dan menguasai tekat yang tangguh. Di langit di atas pegunungan Sinyun, sosok Jian Chen muncul diam-diam. Dia menatap ke arah di mana Immortal Drift Island menghilang, wajahnya sedikit suram, dan dia bergumam dengan suara rendah, sambar petir satu kata. Di Immortal ini makam kaisar, pertama datang seni pedang Daluo, dan sekarang ada seni petir satu kata, kedua seni pedang ini milik sekte pedang Siksiao. Sepertinya orang yang tersembunyi di makam kaisar abadi ini kemungkinan besar adalah orang kuat dari sekte pedang Siksiao. Sedikit kabut muncul di wajah Jian Chen. Masuk akal bahwa tidak mungkin untuk dikubur di dalamnya. Hutan belantara, dan itu harus diterima kembali ke Songhou untuk dimakamkan. Tapi sekarang, kaisar abadi dari sekte pedang Siksiao tidak hanya dimakamkan di hutan belantara ini, tetapi makam itu juga telah ditutup oleh kekuatan lain dan mengatur level, menjadikan makam itu tempat berburu harta karun dan tempat keberuntungan bagi banyak orang. Keabadian tingkat rendah ini untuk mencapai tujuan keuntungan. Sungguh ironis bahwa pembangkit tenaga listrik Immortal Emperor Realm dari sekte pedang Siksiao yang bermartabat diperlakukan seperti ini setelah kematiannya. Sayang sekali. Mereka yang memasuki Mausolem harus melaporkan asal dan nomor tau mereka, dan membayar biaya sesuai dengan harga di atas sebelum mereka bisa masuk. Ketika gerbang Mausolem keluar, Luo Fu Sianzong, Yuqing Sianzong dan Baiyun Sianzong mengatur agar para murid berteriak keras. Saya melihat tablet batu besar di satu sisi, dijaga oleh formasi, dan semua jenis biaya dan waktu dihabiskan di atasnya. Dari tablet batu besar ini, dapat dilihat bahwa Mausolem kaisar abadi ini dibagi menjadi beberapa area, dan setiap area memiliki ilmu pedang yang berbeda, atau beberapa tanda aneh terkait dengan persepsi kultivasi. Harga setiap area berkisar dari 10.000 kristal abadi kelas atas per tahun hingga 100.000 kristal abadi kelas atas setahun. Sebagian besar mahluk abadi yang memasuki makam kaisar abadi berada di alam dewa, dan ada beberapa mahluk abadi yang sebanding dengan awal dari yang tak terbatas. Jian Chen selalu memiliki wajah yang tenang, dan ketika dia menginjak, seluruh sosok menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia telah melewati formasi yang diatur oleh tiga kekuatan utama dari domain abadi kingping dan memasuki Mausolem secara langsung. Kesadarannya memenuhi udara, dan tata letak seluruh makam terlihat jelas dalam sekejap. Detik berikutnya, dia muncul di sebuah gua besar. Pintu masuk dan keluar gua dijaga oleh formasi, dan hanya setelah membayar biaya tertentu anda dapat masuk dengan imbalan jimat diok khusus. Namun, formasi ini bukan tingkat tinggi, dan tidak dapat menghentikan Jian Chen. Membalikkan kosong dan melangkah ke dalamnya dengan tenang. Di gua ini, ada ratusan mahluk abadi di tingkat dewa yang duduk bersila, menatap tablet batu kuno di depan mereka sejenak, memahami isinya. Seni Pedang Daluo Jian Chen menatap tablet batu dan mengenalinya sekilas, tetapi di sini, nama seni pedang ini tidak disebut seni pedang Daluo, tetapi pedang Kichangqing. Segera, Jian Chen muncul di area kedua. Ada juga yang abadi di area ini, dan seni pedang yang ditempatkan di sini adalah sambaran petir. Namun, itu berganti nama menjadi seribu mil dalam sekejap. Selanjutnya, Jian Chen muncul di berbagai area mausolem kaisar abadi. Dia menemukan bahwa semua teknik atau latihan pedang di sini berasal dari sekte pedang Siksiao, tetapi namanya diubah. Tetapi tanpa kecuali, semua ilmu pedang yang ada di sini, batas pengguna adalah ranah raja para dewa. Jika basis kultivasi melangkah ke ranah keabadian, yaitu awal dari yang tak terbatas, maka ilmu pedang ini seperti iga ayam. Ini semua adalah hal dari sekte pedang Siksiao, hanya saja, bagaimana ini bisa terjadi, apakah sekte pedang Siksiao saat ini begitu lemah sehingga bahkan tidak dapat melindungi latihan di sekte itu. Roh pedang Siking juga berkata, Ketika saya menemukan kelainan di sini, saya sedih. Kekuatan kuat apapun tidak akan pernah membiarkan kitab suci apapun di sekte tersesat di luar, karena ini akan berdampak besar pada kekuatan. Jika tidak ada yang lain, sulit untuk melindungi keagungan sekte sendirian. Tapi sekarang, taktik dan latihan pedang milik sekte pedang Siksiao telah dikurangi ke titik di mana mereka dapat tercerahkan sesuka hati dengan menghabiskan beberapa negeri dongeng, dan kristal peri ini masih jatuh ke tangan kekuatan lain. Meskipun ini adalah beberapa taktik dan latihan pedang tingkat rendah, itu masih merupakan ironi besar bagi sekte pedang Siksiao. Pada akhirnya, Jian Chen datang ke bagian terdalam dari Mausolem Kaisar Abadi, di mana sebuah istana berdiri dengan tenang, sebuah artefak kelas menengah. Dan di sekitar istana, ada formasi pedang yang kuat berjalan, tanpa henti memancarkan niat pedang yang ganas. Formasi pedang ini tidak lemah, bahkan beberapa alam awal primordial sulit untuk ditembus. Jian Chen melihat formasi pedang dan kuil di dalamnya. Di Mausolem Kaisar Abadi ini, setiap area di luar dikunjungi oleh banyak orang, kecuali tablet batu yang bertuliskan beberapa taktik pedang, latihan, dan beberapa pengalaman kultifasi. Selain itu, hampir tidak ada apa-apa berharga. Tetapi istana yang berdiri di tempat terdalam di depannya adalah satu-satunya area yang terpelihara dengan baik yang belum tersentuh oleh siapapun. Mungkin karena perlindungan susunan pedang, semuanya di sini dipertahankan pada saat pertama. Ini adalah formasi pedang Zoutian. Orang yang dapat mengatur formasi pedang semacam ini pastilah penatua tertinggi dari sekte pedang Ziksiao. Roh pedang Ziking muncul dari tubuh Jian Chen dan melihat formasi pedang di depannya dengan tatapan tajam. Mata serius, formasi pedang Zoutian ini telah diblokir oleh gerbang hidup dan mati. Inilah yang dilakukan oleh orang yang mengatur formasi. Setelah gerbang hidup dan mati diblokir, formasi tidak dapat dibuka oleh kekuatan. Setelah formasi pedang diserang, formasi pedang akan mencapai batasnya. Setelah itu, ia akan meledak dengan sendirinya dan mati bersama musuh. Tatapan roh pedang Ziking perlahan bergerak dari formasi Zoutian Jian ke kuil di belakang, mengamatinya dengan cermat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, juga, formasi pedang Zoutian telah terhubung ke kuil, setelah formasi pedang meledak sendiri, itu juga akan meledak. Kuil itu, biarkan kuil itu meledak bersamanya. Mendengar ini, Jian Chen mengerutkan kening dan bergumam, begitu formasi ini dihancurkan dengan paksa, formasi pedang itu akan menghancurkan kuil bersama dengannya. Tidak heran kuil ini bisa ada dan masih tetap utuh, tetapi itu karena orang yang mengendalikannya. Tiga kekuatan utama tidak berani menghancurkan formasi secara paksa. Mereka mungkin memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi, tetapi mereka menginginkan apa yang ada di dalamnya, jadi mereka menundanya sampai sekarang. Memikirkan kembali waktu itu, begitu seorang murid dari sekte pedang Zixiao jatuh, bahkan jika hanya secarik kain yang tertinggal, mereka akan dengan hormat dikirim ke sekte pedang Zixiao oleh berbagai kekuatan. Namun, sekarang, sekte pedang Zixiao memiliki pembangkit tenaga listrik kaisar abadi yang bermartabat benar-benar perlu melindungi tempat ini sedemikian rupa untuk binasa bersama, sayangnya. Ziking Jianling menghela nafas dalam-dalam, dan dia sudah menyiapkan yang terburuk di hatinya. Chaotic Sword God Chapter 3446, Enter into Battle Saya sudah tahu dari para senior dari Six Patas Samsara bahwa situasi sekte pedang Zixiao tidak terlalu optimis, tapi saya tidak berharap itu menurun seperti ini. Pembangkit tenaga listrik immortal Emperor Realm yang bermartabat di sekte tidak memiliki kedamaian setelahnya. Musim gugur, Jian Chen menghela nafas dalam-dalam. Dia memikirkan keluarga kuno di alam suci, serta keluarga Lingsian sebelumnya, Protos, dan sebagainya. Meskipun kekuatan ini telah menurun, mereka juga memiliki latar belakang yang kuat, dan mereka masih menjadi raksasa yang mendominasi satu sisi. Sekte pedang Zixiao saat ini mungkin jauh lebih rendah dari kekuatan ini, tapi aku tidak tahu seberapa kuatnya sekarang. Jian Chen diam-diam berkata dalam hatinya. Ada juga tiga kekuatan utama yang mengendalikan tempat ini. Itu adalah dosa yang pantas dihukum mati. Nama-nama pedang yang terukir di loh batu seharusnya diubah oleh mereka, karena kaisar abadi dari sekte pedang Zixiao tidak bisa, jangan lakukan ini sama sekali. Masalahnya akan datang, kata Ziking Jianling dengan getir. Mendengar ini, Jian Chen menganggup perlahan dan berkata, yang membuatku penasaran sekarang adalah bagaimana immortal emperor ini jatuh. Setelah berbicara, Jian Chen perlahan menutup matanya, menyatu dengan dunia, dan bersimpati dengan dunia. Mencoba untuk mendapatkan beberapa wawasan dari langit dan bumi. Tapi sayangnya, dia tidak menemukan apa-apa. Karena sudah terlalu lama ada, dan dia jelas merasa banyak informasi dan jejak di dunia ini telah terhapus. Dalam hal ini, bahkan backtracking ruang waktu umum tidak berguna. Kecuali jika itu adalah pembangkit tenaga listrik dengan pencapaian yang sangat tinggi dalam hukum ruang dan waktu, dimungkinkan untuk kembali ke beberapa peristiwa masa lalu. Pada saat ini, seorang lelaki tua datang perlahan dari kejauhan, mengenakan jubah putih, tampak abadi, melihat sekeliling sambil berjalan, dengan sikap kekaguman, seolah-olah dia penuh dengan rasa ingin tahu tentang semua yang ada di sini. Napas yang dikeluarkan lelaki tua ini adalah Jiutian Suansian, yaitu, penguasa raja surgawi dari dunia suci. Namun, Jian Chen melihat sekilas bahwa lelaki tua itu menyembunyikan kultifasinya, dan dia sebenarnya adalah raja abadi. Xian Jun, sesuai dengan awal tak terbatas dari dunia suci. Segera, lelaki tua itu datang ke bagian terdalam dari mausolem kaisar abadi, dia berdiri di depan Jian Chen, matanya juga menatap formasi pedang di depannya, dan akhirnya matanya tertuju pada pelipis yang dilindungi oleh formasi pedang. Titik. Rekan Taois, Tampaknya Anda juga tertarik pada hal-hal di kuil, jangan pikirkan itu, formasi kuil ini sangat kuat, bahkan leluhur dari tiga kekuatan utama Luofu Xianzong, Yuqing Xianzong, dan Baiyun Xianzong semuanya kuat. Tidak ada yang dapat Anda lakukan dengan formasi ini, jadi lihat saja apa yang ada di dalamnya, dan jangan serakah. Orang tua itu menatap kuil, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ada apa di sini? Tanya Jian Chen. Tentu saja itu adalah warisan kaisar abadi. Orang tua itu melirik Jian Chen dengan tatapan aneh, dan berkata, hal-hal paling berharga di mausolem kaisar abadi ini disembunyikan di kuil itu. Setelah lewat melalui formasi pedang ini, semua harta di dalamnya ada di ujung jari Anda. Tapi sayangnya, dalam ratusan ribu tahun terakhir, banyak makhluk abadi telah datang ke sini, dan banyak makhluk abadi telah memasuki formasi pedang, tetapi semuanya telah gagal, dan para abadi yang terkubur dalam formasi pedang tidak tahu berapa banyak. Orang tua itu menghela nafas, matanya mengembara pada formasi pedang, dan berkata, dikatakan bahwa formasi pedang ini telah menjadi formasi kematian, dan kaisar abadi pasti akan mati jika dia memasukinya sendiri. Karena formasi pedang ini, itu pernah membunuh kaisar abadi. Pada titik ini, ekspresi lelaki tua itu menjadi sangat serius, dan matanya dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Tatapan Jian Chen akhirnya menjauh dari formasi pedang dan kuil, dia perlahan menoleh untuk melihat pria tua di sampingnya, dengan cahaya yang tak bisa dijelaskan berkedip di matanya. Dia menggunakan topeng klan iblis ilusi untuk menyamar sebagai Jiutian Suansian, dan lelaki tua ini adalah seorang abadi yang bermartabat dan kuat. Dalam keadaan normal, dia akan memiliki sikap yang tinggi dan acu-ta'acu terhadap Jiutian Suansian, tetapi pada akhirnya dia berada di alam untuk begitu didekati di depan orang-orang yang lebih rendah dari dirinya sendiri. Ini membangkitkan keraguan Jian Chen. Rekan taois, tanpa alasan, mengapa Anda memberitahu saya ini? Tampaknya perbuatan tingkat kaisar abadi tidak boleh diketahui oleh orang abadi biasa. Jian Chen bertanya dengan nada datar. Orang tua itu tersenyum sedikit, mengepalkan tinjunya ke Jian Chen, dan berkata, jika orang tua itu menebak dengan benar, kultivasi sejati sesama taois jauh lebih banyak daripada Jiutian Suansian, setidaknya dia juga abadi. Mendengar ini, mata Jian Chen menunjukkan sedikit kejutan, dan kemudian dia tersenyum ringan, saya tidak tahu bagaimana Anda melihatnya. Karena sesama taois tidak memakai lencana abadi dari tiga kekuatan utama. Meskipun makam kaisar abadi ini ditempati oleh tiga kekuatan utama dan dimiliki oleh mereka, tidak semua orang membelinya. Selama bertahun-tahun, beberapa dari mereka berasal dari Orang tua itu memandang Fan Jian Chen dengan senyum di wajahnya, dan melanjutkan, tetapi pembangkit tenaga listrik atau murid dari semua kekuatan utama ini pada dasarnya datang ke sini untuk berjalan-jalan dan pergi, dan para dewa tingkat rendah tidak berani menabrak kuil. Namun, pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya telah melihat misteri dan kekuatan formasi ini, dan tidak punya pilihan selain pergi. Akhirnya, lelaki tua itu mengepalkan tinjunya ke Jian Chen dan berkata sambil tersenyum, orang tua itu berasal dari Sekte Feng Shui Qingping Sian Yu, alasan mengapa dia berinisiatif untuk memberitahu teman tao ini karena dia khawatir bahwa teman taois tidak tahu bahaya tempat ini dan bergegas masuk, jika lelaki tua itu benar. Teman membantu, maka yang benar adalah menjalin hubungan yang baik. Setelah mengucapkan kata-kata ini, lelaki tua itu meninggalkan sisiran. Jian Chen melihat ke belakang lelaki tua itu pergi, tanpa sedikitpun gejolak di hatinya, tetapi berkomunikasi dengan roh pedang Shui Qing secara rahasia, dan berkata, Shui Qing, Qing Suo, apakah ada cara bagimu untuk memasuki formasi pedang, karena tuannya di sini adalah Zixiao Jian. Kaisar abadi dari Sekte harus dibawa kembali ke Sekte untuk dimakamkan. Tentu saja, karena formasi pedang ini berasal dari Sekte Pedang Zixiao, maka Sekte Pedang Zixiao secara alami memiliki cara untuk masuk. Bahkan jika dua gerbang hidup dan mati diblokir, ada cara untuk melewati gerbang ini di dalam Zixiao. Sekte Pedang. Namun, metode ini hanya dapat dikuasai oleh orang-orang inti tingkat tinggi, kata roh pedang Zixiao Qing, dan mereka segera memberitahu Jian Chen cara memasuki formasi pedang. Setelah mendapatkan metode masuk dari Zixiao Qing Sword Spirit, Jian Chen memejamkan mata dan merenung sejenak, lalu senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Saat berikutnya, dia mengambil langkah maju dan langsung memasuki formasi Zhou Tianjian. Segera, niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara, dan formasi Zhou Tianjian langsung mendidih, dengan ribuan pedang ki berkembang menuju Jian Chen. Pada saat formasi Zhou Tianjian meletus, seorang pria parubaya duduk bersila di area terlarang gerbang sekte, dan melihat ke arah Mausolem Kaisar Abadi, dan ada kilatan warna es di matanya, ada orang lain. Apakah kamu akan mati? Huff, formasi pedang Zutian dari sekte Pedang Zixiao telah disegel dengan dua pintu hidup dan mati, jadi bagaimana orang luar bisa memecahkannya? Jika kamu mau untuk mematahkan formasi ini, atau melewati formasi ini, hanya murid sekte Pedang Zixiao yang memiliki kemungkinan seperti itu. Sayang sekali bahwa ratusan ribu tahun telah berlalu, dan tidak ada murid dari sekte Pedang Zixiao yang pernah muncul di sini, dan formasi Pedang Surgawi Minggu ini dibangun di atas pembuluh darah spiritual bawah tanah, dan energinya diisi ulang terus-menerus, dan itu hampir tidak mungkin untuk menghabiskannya. Petik 2. Mungkin, bukan karena para murid sekte Pedang Zixiao tidak menemukan tempat ini, tetapi karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menembus formasi besar, atau mereka tidak berani. Ria Parubaya ini adalah leluhur Luofu Immortal Sek, pembangkit tenaga listrik tingkat Immortal Emperor. Tidak hanya Kaisar Abadi dari sekte Abadi Luofu, tetapi juga Kaisar Abadi dari sekte Abadi Yuqing dan sekte Abadi Baiyun pada saat formasi Zhou Tianjian pecah, tatapan mereka juga melihat ke arah Mausolem Kaisar Abadi pada saat yang sama. Chaotic Swatgat Chapter 3447, Three Major Forces Di makam Kaisar Abadi, formasi Pedang Zhou Tianjian pecah. Energi pedang yang menakutkan langsung memperingatkan semua makhluk abadi di Mausolem. Semua makhluk abadi yang telah mempelajari seni pedang di Mausolem membuka mata mereka satu demi satu, dan melihat bagian terdalam dari makam. Seseorang menerobos formasi pedang itu lagi. Dikatakan bahwa bahkan Tuan Abadi akan mati dalam formasi pedang itu. Sepertinya masih ada orang yang tidak bisa menahan keserakahan mereka dan menaruh pikiran mereka di kuil. Dikatakan bahwa ada banyak Jiutian Suansian yang mati dalam formasi pedang. Set, jangan mengomentari masalah ini. Bagaimana jika orang yang memasuki pertempuran bukan Jiutian Suansian, tetapi Raja Abadi, atau Kaisar Abadi yang lebih menakutkan daripada Raja Abadi. Kaisar Abadi, ini seharusnya tidak mungkin. Di makam Kaisar Abadi, ada banyak orang abadi yang membicarakannya, tetapi ketika berbicara tentang kata Kaisar Abadi, napas semua orang mandek. Dewa abadi yang bisa datang ke sini biasanya memiliki ranah Jiutian Suansian tertinggi, di mata mereka, kata Kaisar Abadi jelas membawa kejutan yang kuat. Di luar formasi Zhou Tianjian, lelaki tua dari sekte Feng Shui pergi dan kembali. Dia berdiri di luar formasi Zhou Tianjian, menatap Jian Chen yang menerobos formasi. Ada sedikit kegembiraan. Mengetahui bahaya formasi pedang Su Tian, dia berani membobol formasi pedang. Tampaknya kekuatan orang ini tidak sesederhana Xianjun, karena Xianjun akan mati jika dia memasukinya, dan hampir tidak mungkin untuk mendapatkannya. Keluar hidup-hidup. Kaisar Abadi, orang ini kemungkinan besar adalah Kaisar Abadi yang kuat. Mata lelaki tua sekte Feng Shui berkedip dengan kegembiraan, dan dia sangat gembira, jika Anda dapat berkomunikasi dengan Kaisar Abadi, maka itu telah membawa manfaat besar bagi divisi air saya, tetapi saya tidak tahu apakah upaya saya sebelumnya telah memenangkan hati Kaisar Abadi ini. Di dalam formasi pedang Zhou Tian, sosok Jianchen adalah ilusi dan kabur, terkadang menghilang dan terkadang muncul. Di sekitar tubuhnya, ada kipedang tak berujung yang menyebar, padat, padat seperti badai hujan, dan setiap kipedang mengandung kekuatan luar biasa. Namun, tidak satupun dari pedang ki ini jatuh pada Jianchen. Jika Anda melihat lebih dekat, tidak sulit untuk menemukan bahwa semua pedang ki lewat, melewati Jianchen dengan sedikit perbedaan. Dia masuk dengan metode yang diajarkan oleh roh pedang Ziking, dan tidak akan diserang oleh kipedang ini. Perlahan-lahan, Jianchen berjalan semakin jauh dalam formasi Zhou Tianjian, semakin dalam, dan semakin dekat ke kuil. Situasi spesifik di dalam formasi Zhou Tianjian secara alami tidak diketahui oleh orang-orang di luar. Pada saat ini, sekelompok besar orang telah berkumpul di luar formasi Zhou Tianjian. Lebih dari 70 persen makhluk abadi di Mausolem Kaisar Abadi telah datang, dan semua orang sedang menatap formasi Zhou Tianjian dengan saksama. Sosok yang tenggelam oleh energi pedang yang tak terbatas, tetapi selalu tinggi dan lurus. Sungguh pedang Ki yang menakutkan, saya baru saja berdiri di luar, dan jejak nafas yang berasal dari formasi pedang membuat saya bergidik, tetapi senior itu mampu bertahan dalam formasi pedang yang begitu mengerikan untuk waktu yang lama, itu pasti imortal Kaisar. Iya, senior dalam formasi pedang harus menjadi pembangkit tenaga Kaisar Abadi. Saya tidak berharap untuk dapat melihat gaya pembangkit tenaga Kaisar Abadi pada jarak yang begitu dekat hari ini. Tidak harus Kaisar Abadi, bagaimana jika keluarga itu menguasai metode masuk dan keluar dari formasi ini? Tidak mungkin, dikatakan bahwa formasi pedang ini telah diblokir oleh gerbang hidup dan mati, bahkan jika kamu menguasai metode masuk, kamu tidak akan bisa menerobos. Luo Fu Xianzong, leluhur alam Kaisar Abadi yang berkultivasi di sekte, tidak bisa duduk diam. Dia perlahan berdiri, mengambil satu langkah, dan meninggalkan sekte Luo Fu Xianzong dan langsung pergi ke makam Kaisar Abadi. Dan pergilah. Saya belum jatuh untuk waktu yang lama, orang ini harus menjadi Kaisar Abadi yang kuat. Keberadaan semacam ini telah datang ke alam abadi kingping kami, dan itu harus dilihat. Untuk dapat menjangkau ratusan ribu mil benar-benar selangkah demi selangkah. Orang ini bukan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi, yaitu, dia memahami beberapa metode misterius formasi Zhou Tianjian. Tapi dibandingkan dengan yang pertama, kami berharap yang terakhir muncul. Iya, kami telah menatapnya selama ratusan ribu tahun, dan kami telah menunggu murid Zixiao Jianzong yang dapat membuka formasi Zhou Tianjian muncul. Sayangnya, kami telah menunggu selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Saya harap bahwa beberapa keajaiban akan terjadi kali ini, saya harap orang yang membobol formasi pedang Zixiao bukanlah Kaisar Abadi, tetapi sekte pedang Zixiao. Dua pemikiran spiritual tirani menghubungi dalam kehampaan dan berkomunikasi dengan leluhur Luo Fu Xianzong. Tuan dari dua indera ilahi ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi, yaitu Sekte Abadi Yu King dan Patriar Kaisar Abadi dari Sekte Abadi Bayun. Pada saat ini, leluhur dari tiga kekuatan utama di wilayah Abadi Kingping berangkat ke Mausolem Kaisar Abadi pada saat yang sama. Pembangkit tenaga Kaisar Abadi muncul di wilayah mereka sendiri, dan mereka tidak bisa tidak memperhatikan. Kaisar Abadi dari tiga kekuatan utama Sekte Abadi Luo Fu, Sekte Abadi Yu King, dan Sekte Abadi Bayun datang ke Pegunungan Xing Yun pada waktu yang hampir bersamaan. Lihat leluhur tua. Tiga kekuatan utama yang menjaga pintu masuk dan keluar Pegunungan Xing Yun segera menunjukkan rasa hormat ketika mereka melihat leluhur mereka datang secara langsung, dan mereka buru-buru membungkuh. Leluhur dari tiga kekuatan utama ini mengabaikan murid-murid tingkat rendah ini. Mereka mengawasi bagian terdalam dari Makam Kaisar Abadi. Ketika mereka hendak masuk, tiba-tiba, niat pedang mengerikan yang meletus dari Makam Kaisar. Kaisar Abadi menghilang dalam sekejap. Perubahan mendadak ini menyebabkan tubuh para lelaki tua dari tiga kekuatan utama sedikit membeku. Tapi segera, setrum kecil ini digantikan oleh ledakan ekstasi, dan leluhur Yu King Xianzong tidak bisa menahan tawa, mereka yang menerobos formasi pedang telah berhasil melewati formasi pedang sutian, yang telah kami tunggu-tunggu selama ratusan ribu tahun, akhirnya muncul. Ya, akhirnya muncul. Kami sudah menantikan hari ini terlalu lama. Kaisar Abadi dari Sekte Abadi Awan Putih juga menunjukkan senyum gembira di wajahnya. Kaisar Abadi Luofu Imortal Sekte bahkan melambaikan tangannya, dan segera 36 tablet batu besar jatuh dari langit, menyelimuti seluruh pegunungan Starfall, dan langsung membentuk formasi yang kuat. Segera setelah itu, Kaisar Abadi dari Sekte Abadi Luofu dengan lebih tegas memerintahkan, beritahu semua orang kuat di Sekte untuk bergegas ke sini secepat mungkin, mengatur formasi ilahi surgawi, dan menyegel pegunungan Starfall untuk ku. Setelah Luofu Xianzong, Kaisar Abadi Yu King Xianzong dan Bai Yun Xianzong juga mengeluarkan perintah yang sama. Segera, di Sekte Tiga Kekuatan Utama ini, banyak pria kuat keluar dari langit, berubah menjadi pelangi berwarna-warni, menembus langit, dan langsung pergi ke makam Kaisar Abadi. Jian Chen tidak tahu apa yang terjadi di luar makam, pada saat ini, dia telah berhasil melewati formasi pedang Xu Tian dan berdiri di depan kuil di dalam formasi pedang. Chaotic Sword God Chapter 3448, Inside the Temple Formasi Zhou Tian Jian tidak menghilang dengan masuknya Jian Chen, itu masih ada di belakang Jian Chen dan beroperasi seperti biasa, menghalangi ribuan makhluk abadi di luar. Masuk, dia benar-benar masuk. Formasi pedang ini telah ada setidaknya selama ratusan ribu tahun, selama waktu itu Kaisar Abadi yang tak terhitung jumlahnya diblokir, dan hari ini seseorang akhirnya masuk. Dalam formasi pedang, hanya Kaisar Abadi yang dapat bertahan, karena Kaisar Abadi dapat menahan niat membunuh dari formasi pedang. Tetapi jika Anda tahu trik dan metode masuk, itu tidak ada hubungannya dengan alam kultivasi, saya takut itu adalah emas biasa, dewa juga bisa masuk. Dengan cara ini, orang yang membobol formasi pedang belum tentu seorang Kaisar Abadi, tetapi juga abadi tingkat rendah yang kekuatannya tidak sebaik milik kita, tetapi dia telah menguasai metode yang benar, dan formasi pedang tidak dapat melukai. Dia sama sekali. Melihat sosok yang telah melewati formasi Zhou Tian Jian, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya yang diblokir di luar formasi pedang, pedang tiba-tiba meledak. Gila dan berapi-api, keserakahan tidak tersamarkan. Selalu ada legenda yang beredar di makam Kaisar Abadi. Dikatakan bahwa warisan lengkap dan kekayaan Kaisar Abadi dilestarikan di kuil. Ini untuk dewa tingkat rendah yang bahkan berduyun-duyun kemenengah ke bawah. Trik pedang tingkat di Mausolem warisan Kaisar Abadi adalah alami ada godaan yang tak tertahankan. Orang tua dari Sekte Fensui terdiam, matanya berkedip, dan dia sedikit ragu-ragu, dia tidak tahu apakah orang yang masuk ke formasi pedang adalah Kaisar Abadi. Jika dia tidak melewati formasi pedang dan keluar hidup-hidup dari formasi pedang, itu pasti Kaisar Abadi tanpa keraguan. Namun, lawan melewati formasi pedang dengan sangat lancar. Jika Anda dapat melewati formasi pedang, itu berarti tidak ada hubungannya dengan kekuatan, karena formasi pedang telah memblokir gerbang hidup dan mati, yang berarti tidak ada cara untuk melewatinya, bahkan pembangkit tenaga listrik dengan sangat tinggi. Pencapaian dalam formasi sulit untuk menembus formasi. Dalam hal ini, jika Anda berhasil melewati formasi pedang, hanya ada satu situasi yang tersisa, pihak lain memiliki metode unik dan dapat melewatinya. Orang ini pasti memiliki hubungan yang tidak diketahui dengan pemilik makam ini. Sayangnya, dia terlalu tergesa-gesa. Tiga kekuatan utama Kingping Sianyu telah menatap makam ini selama ratusan ribu tahun, dan mereka telah lama menganggap makam ini sebagai adia buru-buru memasukkan apa yang ada di sakunya sendiri. Jika tidak ada backhand, saya khawatir dia tidak akan bisa keluar dari wilayah abadi Kingping dalam kehidupan ini. Setelah beberapa saat, lelaki tua dari Feng Shui Sekte menghela nafas pelan dan menggelengkannya dengan menyesal sambil menggelengkan kepalanya. Dalam formasi Zhou Tianjian, Jianchen berdiri di sana dan menatap kuil untuk sementara waktu, kuil di depannya adalah kaisar dewa tingkat menengah, yang juga sejalan dengan identitas seorang kaisar abadi. Zying, King Suo, bisakah kamu mengenali kuil ini? Apakah itu sesuatu dari Sekte Pedang Ziksiao? Jianchen diam-diam berkomunikasi dengan roh pedang Ziking, tetapi roh pedang Ziking tidak hanya tidak mengenali kuil ini, tetapi bahkan tidak bisa menilai. Pemilik makam ini, tiga juta tahun telah banyak berubah. Para pemimpin puncak Sekte Pedang Ziksiao saat itu bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang masih hidup. Ziking Jianling menghela nafas pelan. Tidak masalah, setelah memasuki kuil, saya memiliki cara untuk mengetahui siapa pemilik kuil itu. Jianchen berkata dengan lembut, berjalan langsung menuju kuil, dan memasuki kuil dengan mudah. Ruang di kuil sangat besar, tetapi sebagian besar area kosong, Jianchen naik ke kuil, dan ketika dia akhirnya mendekati tingkat tertinggi kuil, dia menemukan beberapa mayat di aula yang megah. Saya melihat ada ribuan mayat duduk di sana dalam posisi bersila, daging dan darah mereka telah rusak, hanya menyisakan satu tulang demi satu. Dan di samping mayat-mayat ini, ada beberapa tanda ungu yang tersebar-tersebar. Sosok ilusi roh pedang Ziking muncul dari tubuh Jianchen, dan mereka menatap tanda-tanda ungu di tanah, dengan sungguh-sungguh berkata, ini. Ini semua adalah lencana batu giok untuk murid-murid Sekte Pedang Ziksiao. Mereka semua adalah murid dari Sekte Pedang Malam Ungu. Mendengar ini, mata Jianchen tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menakutkan. Dia meraih telapak tangannya di udara, dan segera sebuah token giok identitas jatuh ke tangannya. Dia menatap token giok identitas di tangannya, wajahnya suram. Ribuan murid Sekte Pedang Ziksiao semuanya jatuh ke titik ini, berubah menjadi tulang putih, yang langsung memicu kemarahan dan niat membunuh di hati Jianchen. Sebagian besar murid dari Sekte Pedang Malam Ungu ini telah mencapai akhir masa hidup mereka dan mati secara alami. Memiliki batas umur berarti bahwa kekuatan mereka selama masa hidup mereka belum mencapai surgawi abadi, kata Jianchen dengan suara yang dalam. Dewa surgawi setara dengan orang suci. Tiga alam nayuan, para pejuang alam ini, biasanya memiliki umur seratus ribu tahun. Hanya dengan mencapai alam dewa, atau negeri dongeng emas di sisi negeri dongeng, kita dapat mematahkan belenggu umur dan menjalani kehidupan yang sama seperti surga dan bumi. Namun, untuk menjadi murid Sekte Pedang Ziksiao, bakatnya tidak buruk, bagaimana bisa tidak menembus keabadian emas selama seratus ribu tahun penuh. Poin terpenting adalah mereka tinggal di kuil ini sampai akhir hari, dan akhirnya mati di sini. Jianchen melirik tulang putih di seluruh tanah, dan akhirnya matanya tertuju pada ratusan mayat di depan, wajahnya menjadi semakin suram. Kekuatan hukum kutukan. Jianchen berbisik, sosoknya langsung muncul di depan ratusan mayat, matanya menyapu mayat, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang ini, kekuatan mereka semua ada di jinsian. Di atas, mereka dibebaskan dari belenggu umur, tetapi pada mayat mereka, ada kekuatan hukum kutukan yang tersisa. Murid-murid Sekte Pedang Malam Umu ini tidak mati secara alami, tetapi dikutuk sampai mati oleh hukum kutukan. Seorang pria kuat yang mahir dalam hukum kutukan mengucapkan mantra, dan melalui rintangan kuil dan sutian. Swat Arrai, seorang jenderal terkutuk turun dari luar. Mereka dilenyapkan. Nada suara Jian Chen sedingin es, dan dia juga memiliki pencapaian yang baik dalam hukum kutukan, sehingga dia bisa melihat makna tersembunyi dalam sekejap. Segera, dia perlahan menutup matanya, hanya untuk melihat gelombang kekuatan Marsial Spirit meroket di antara alisnya, dan dia mulai melakukan teknik pengintipan Marsial Spirit. Teknik pengintipan jiwa bela diri adalah salah satu dari dua teknik rahasia seni bela diri yang ia kuasai dalam waktu dekat. Setelah teknik ini digunakan, ia dapat melihat jiwa seseorang setelah kematian. Jika ada obsesi yang tersisa, ia bahkan dapat berkomunikasi dengan obsesi. Saya berharap untuk melihat mereka. Jian Chen berdoa diam-diam di dalam hatinya. Meskipun akan ada obsesi yang tersisa setelah kematian, para murid Sekte Pedang Malam Ungu ini telah jatuh terlalu lama. Dengan kekuatan lemah mereka selama hidup mereka, bahkan jika mereka memiliki obsesi, mereka tidak akan terlalu kuat, dan itu sulit. Bagi mereka untuk hidup terlalu lama. Kecuali jika dilindungi oleh kekuatan khusus, lingkungan khusus, atau kekuatan selama hidupnya sangat kuat, obsesinya akan hilang seiring waktu. Ketika Jian Chen membuka matanya, matanya menjadi hitam, seolah-olah telah berubah menjadi dua lubang hitam, dan pupilnya telah menghilang. Dalam keadaan ini, dunia di depan Jian Chen telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, ribuan kerangka di depannya telah menghilang, dan dia dapat melihat kehampaan yang gelap dan aneh. Dan dalam kekosongan ini, ada lebih dari selusin titik cahaya redup yang berkedip, dan setiap titik cahaya mewakili jejak obsesi yang ada dalam kegelapan setelah seseorang jatuh. Jian Chen tahu bahwa ini adalah obsesi para murid sekte pedang Ziksiao. Ada ribuan murid sekte pedang Ziksiao. Pada akhirnya, hanya selusin obsesi yang masih ada hingga hari ini. Obsesi yang lain telah hilang karena berbagai alasan. Dia mulai mencoba berkomunikasi dengan mereka. Namun, obsesi ini telah ada terlalu lama, dan banyak faktor seperti kekuatan mereka yang lemah selama masa hidupnya telah membuat obsesi ini sangat lemah, seolah-olah mereka akan segera menghilang bersama angin. Oleh karena itu, Jian Chen tidak bisa lagi berkomunikasi dengan mereka. Namun, dengan menyatu dengan semangat obsesi ini, dia samar-samar merasakan beberapa raungan mengerikan yang ditransmisikan dari obsesi tersebut. Luo Fu Xianzong Yu Qing Xianzong Sekte Abadi Awan Putih Dalam obsesi ini, nama-nama dari tiga sekte abadi besar terus-menerus tersebar, penuh dengan kebencian dan kebencian yang mengerikan. Kebencian dan kebencian inilah yang telah berubah menjadi kekuatan tak terlihat, yang memungkinkan obsesi ini bertahan hingga hari ini. Chaotic Sword God Chapter 3449 Supreme Elder Setelah banyak upaya, Jian Chen masih tidak dapat berkomunikasi dengan obsesi para murid sekte pedang Zixiao. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain menarik diri dari keadaan teknik mengintip seni bela diri dan berbisik pada dirinya sendiri. Luo Fu Sekte Xian Sekte Abadi Yu Qing Sekte Abadi Bai Yun Obsesi para murid sekte pedang Zixiao mengungkapkan kebencian yang mendalam terhadap tiga kekuatan utama ini. Tampaknya kematian mereka sebagian besar terkait dengan tiga kekuatan utama ini. Di mata Jian Chen, ada niat membunuh yang terselubung meledak. Ribuan murid sekte pedang Zixiao di kuil sedang duduk karena tenggat waktu semakin dekat. Selain itu, tiga kekuatan utama sekarang menduduki kaisar abadi ini. Dong Fu, berbasis pada petunjuk ini, dia secara kasar menyimpulkan seluk-beluk masalah ini. Berdiri diam sejenak, Jian Chen menutup matanya lagi. Ketika dia membukanya lagi, itu menjadi gelap gulita lagi, seolah-olah dua lubang hitam dibiarkan di dalamnya. Dia menggunakan teknik pengumpulan jiwa bela diri. Teknik pengumpulan jiwa bela diri, kekuatannya tidak lebih tinggi dari kastor. Setelah tubuh dan roh dihancurkan, roh primordial masih dapat diringkas dari ketiadaan dan dikirim ke reinkarnasi. Dia ingin mencobanya, jika dia bisa mengumpulkan beberapa sisa di sini dan mengirim murid-murid sekte pedang malam umu ini ke reinkarnasi, sehingga mereka bisa memiliki kemungkinan kehidupan setelah kematian. Hanya sayang, karena waktunya terlalu lama, semua sisa telah hilang, dan teknik pengumpulan jiwa bela diri Jian Chen juga belum mencapai prestasi sedikitpun. Hei, sepertinya jika kamu ingin menyelamatkan orang dengan teknik pengumpulan roh, jiwa yang dikumpulkan tidak boleh jatuh terlalu lama, jika tidak semuanya akan hilang seiring waktu, apakah itu obsesi atau jiwa yang tersisa? Jian Chen menghela nafas ringan, dan akhirnya melihat ribuan tulang putih di kuil, berbalik dan terus berjalan menuju lantai atas kuil. Murid-murid dari sekte pedang malam umu terletak di lantai kedua dari belakang kuil, dengan lantai terakhir di atas. Segera, Jian Chen datang ke titik tertinggi kuil, dan seperti yang diharapkan, dia melihat tulang putih di sini. Meskipun pemilik kerangka ini telah meninggal, tekanan kuat masih keluar dari kerangka itu. Sebelum kehidupan ini, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi, setara dengan alam primordial-primordial dari alam suci. Di tanah di samping Baigu, ada barang-barang berserakan, termasuk beberapa botol pil obat, dan sepotong tanda identitas murid sekte pedang malam ungu. Ketika Jian Chen meraihnya, token identitas segera jatuh ke tangannya, tetapi token ini sangat berbeda dari token murid di bawah, dengan dua pedang ilahi terukir di atasnya seperti manusia hidup. Mengesankan, sepertinya tubuh pedang Ziking Suang Jian di masa lalu. Ini adalah tanda dari penatua tertinggi. Suara roh pedang Ziking keluar, dan mereka menatap kerangka di depan mereka, mengungkapkan kesedihan yang samar. Warna kerangkanya adalah akuamarin, dan ada cahaya hijau samar yang muncul, tampaknya sekarat di bawah hukum kutukan. Namun, hukum kutukan bukan satu-satunya kekuatan yang membunuhnya, karena tulang-tulang pada kerangka itu patah di banyak tempat, dan kepalanya mengalami trauma yang parah. Diserang, dan retakan muncul di seluruh tengkorak. Titik. Selain itu, kerangka telah kehilangan kedua lengan dan hanya memiliki satu tulang kaki. Dan masih banyak bekas luka di tulang kaki yang tersisa, membuat tulang kaki terlihat hampir putus. Melihat kerangka bobrok di depannya, Jian Chen bergidik, tangannya mengepal erat, dan kuku lima jarinya telah menembus jauh ke dalam daging. Pada saat ini, niat membunuh dan kemarahan di hatinya seperti gelombang yang melonjak, mendidih di dalam hatinya. Meskipun dia tidak mengenali pihak lain, dan dia bahkan tidak bertemu satupun, tetapi karena pihak lain adalah penatua tertinggi dari sekte Pedang Ziksiao, dia berada di sekte yang sama dengannya. Melihat orang-orang di sekte yang sama menjadi begitu kejam satu sama lain sekarang, ini secara alami membuat Jian Chen merasa bibirnya mati dan giginya dingin. Terutama melihat botol-botol yang berserakan di sekitar tulang, Jian Chen sudah bisa membayangkan bahwa kaisar abadi ini telah mencoba berbagai metode untuk menyembuhkan luka-lukanya selama hidupnya, dia juga tidak bisa menyingkirkan akhir kematian. Teknik pengintipan jiwa bela diri Jian Chen tanpa ragu menggunakan teknik rahasia seni bela diri, tiba-tiba, tulang dan kuil semuanya menghilang dari matanya, dan dia melihat kehampaan yang gelap dan aneh. Dalam kekosongan ini, dia melihat seorang lelaki tua dengan kumis dan rambut putih duduk bersila dengan wajah yang ramah. Orang tua ini adalah jiwa sisa dari penatua tertinggi sekte Pedang Ziksiao setelah kejatuhannya, atau jejak obsesi. Hanya saja jiwa yang tersisa ini berbeda dari jiwa-jiwa lainnya, untayan jiwa ini hanya dapat dilihat oleh seni rahasia jiwa bela diri, dan hanya seni rahasia jiwa bela diri yang dapat berkomunikasi dengannya dalam beberapa keadaan khusus. Jika tidak ada teknik rahasia seni bela diri, bahkan yang mulia yang telah menjelma ke jalan surga tidak akan memiliki kemampuan untuk memahami utas jiwa ini. Taizun hampir maha kuasa, tetapi tidak benar-benar maha kuasa. Melihat lelaki tua itu, Jian Chen akhirnya menghela nafas lega, untungnya, dia bisa melihat obsesi kaisar abadi Ziksiao Jianzong setelah kematiannya. Ini berarti bahwa dia telah dapat berkomunikasi satu sama lain dan mempelajari informasi dari kematian. Pada saat ini, lelaki tua itu perlahan membuka matanya, dan dia menatap Jian Chen dengan ekspresi bingung dan bingung. Rekan Taoist, kamu, siapa kamu, dan di mana tempat ini? Orang tua itu melihat sekeliling, tetapi sejauh yang dia bisa lihat, itu adalah kegelapan abadi. Satu-satunya warna yang ada di sini adalah yang ada di depan. Dari dia Jian Chen. Mungkinkah ini dunia setelah kematian? Kata lelaki tua itu. Jian Chen, murid sekte pedang Ziksiao, juga pemilik Sikingsuang Jian saat ini. Kata Jian Chen. Pemilik Sikingsuang Jian. Orang tua itu terkejut, mungkinkah Sikingsuang Jian dilahirkan kembali. Juga, bagaimana orang tua ini bisa percaya bahwa kamu adalah penguasa Sikingsuang Jian? Kamu tidak perlu percaya bahwa aku adalah penguasa Sikingsuang Jian? Senior, kamu juga mengerti bahwa kamu telah jatuh, dan sekarang aku berkomunikasi dengan sisa jiwamu atau obsesi dengan metode rahasiaku. Aku ingin tahu siapa kamu. Bagaimana kamu jatuh? Tanya Jian Chen. Bagaimana kamu jatuh? Apakah itu masih penting? Lagi pula, dengan kekuatan sekte pedang Ziksiao, sama sekali tidak ada cara untuk membalasnya, dan tidak ada kekuatan seperti itu untuk membalas orang tua itu, kata lelaki tua itu. Jika kamu tidak mengatakannya dan tidak membiarkan orang lain mengetahui kebenarannya, bagaimana kamu bisa memutuskan bahwa orang lain tidak akan membalas dendam? Jian Chen bertanya. Orang tua itu terdiam beberapa saat, dan setelah beberapa saat, dia berkata pelan, orang yang membunuh orang tua itu adalah tiga kekuatan utama di domain abadi Taihuang Tianxingping. Mereka adalah Sekte Abadi Luofu, Sekte Abadi Yuking, dan Baye Yun. Sekte Abadi. Hanya ketiganya, tidak ada kekuatan lain yang campur tangan. Jian Chen bertanya dengan aneh. Saya belum menemukan kekuatan lain, tetapi dengan kekuatan tiga kaisar abadi besar mereka, tidak perlu ada kekuatan lain untuk campur tangan untuk membunuh orang tua ini. Karena orang tua ini hanya pendatang baru di kaisar abadi. Dan kaisar abadi dari tiga sekte besar ini semuanya melangkah ke kaisar abadi. Pembangkit tenaga listrik di tahap tengah alam kaisar, apalagi bergabung, bahkan jika mereka bertarung sendirian, lelaki tua itu bukan lawan mereka. Dikatakan. Dendam apa yang kamu miliki dengan mereka. Tidak ada kebencian, tujuan mereka tidak lebih dari untuk mendapatkan warisan Sekte Pedang Siksiao dari orang tua ini. Chaotic Sword God Chapter 3450, Ins and Outs. Saya menemukan beberapa ilmu pedang milik Sekte Pedang Siksiao di luar, apakah Anda memberi mereka semua ilmu pedang ini? Tanya Jian Chen. Beberapa dari mereka memang diberikan kepada mereka oleh orang tua itu, tetapi pada saat itu orang tua itu juga tidak berdaya, karena jika mereka tidak melakukan ini, para murid Sekte Pedang Malam Ungu yang ditangkap oleh mereka harus mati, kata lelaki tua itu. Mereka juga menangkap murid-murid Sekte Pedang Siksiao. Mata Jian Chen menajam, dan dia berkata, ceritakan padaku tentang detailnya saat itu. Selanjutnya, lelaki tua itu mulai berbicara perlahan, menceritakan hal-hal yang terjadi tahun itu tanpa ragu-ragu. Dari mulut lelaki tua itu, Jian Chen secara bertahap memperoleh pemahaman yang lebih akurat tentang Sekte Pedang Siksiao. Tanpa diduga, Sekte Pedang Siksiao memang telah menurun, dan telah menurun dengan sangat serius. Pada puncaknya, tidak hanya ada Taizun di Sekte Pedang Siksiao, tetapi juga banyak leluhur dari alam mulia abadi. Setiap yang mulia abadi setara dengan Taishi dari alam suci. Ada hampir 100 kaisar abadi yang kuat di bawah yang mulia abadi. Sayangnya, ini semua di masa lalu. Di era ketika lelaki tua itu jatuh, yang mulia abadi dari Sekte Pedang Siksiao telah lama menghilang, dan kekuatan tempur terkuat di Sekte tersebut adalah tiga tetua tertinggi yang telah mencapai alam kaisar abadi. Dia adalah salah satunya, lapisan pertama alam kaisar abadi. Sekte Pedang Malam Ungu saya telah menurun begitu parah. Tentu saja salah satu dari mereka yang kehilangan terlalu banyak pembangkit tenaga dalam pertempuran itu, tetapi yang paling penting adalah bahwa Sekte Pedang Malam Ungu saya menderita karena penargetan banyak kekuatan di alam abadi. Karena Sekte Pedang Siksiao kami terlalu kaya, dan ketika ada Taizun yang bertanggung jawab, Ziksiao Jianzong kami dapat sepenuhnya mempertahankan kekayaan ini, tetapi sejak jatuhnya Taizun, banyak leluhur dan tetua di Sekte telah meninggal. Akibatnya, Ziksiao kami Sekte Pedang tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi hal-hal yang menjadi milik kita, begitu banyak kekuatan di dunia peri memiliki mata serakah mereka pada Sekte Pedang Siksiao. Kemudian, pembangkit tenaga listrik dari Sekte Pedang Siksiao kami selalu jatuh karena berbagai alasan. Beberapa murid yang luar biasa di Sekte juga mengalami kecelakaan ketika mereka pergi, dan beberapa kekayaan awalnya milik Sekte Pedang Siksiao kami. Sumber daya dan sumber dayanya adalah juga diperoleh oleh banyak kekuatan besar di alam abadi dengan berbagai cara, dan situasi Sekte Pedang Siksiao saat ini tidak sebaik hari ini. Tiga tetua kami semua tahu bahwa jika ini terus berlanjut, Sekte Pedang Siksiao kami hanya akan binasa. Oleh karena itu, untuk memungkinkan Sekte Pedang Siksiao meninggalkan api, tiga tetua kami telah berdiskusi dan akhirnya memutuskan bahwa lelaki tua itu akan memimpin sekelompok murid. Diam-diam meninggalkan Sekte dengan beberapa warisan dan pergi ke tempat lain untuk berkembang secara diam-diam. Orang tua itu datang ke penyamaran Taihuang Tian sepanjang jalan, dan akan menirikan Sekte lain di sini. Bahkan jika ada kecelakaan di Sekte Utama di masa depan, masih akan ada dupa dari garis keturunan orang tua itu, tetapi orang-orang tidak sebagus surga, Pak Tua. Setelah datang ke Taihuang Tian, identitas mereka diakui oleh tiga kaisar abadi Kingping Sianyu. Mereka menangkap sekelompok murid Sekte Pedang Siksiao yang mengikuti orang tua itu, dan menggunakan murid-murid ini untuk memeras orang tua itu, meminta orang tua itu untuk menyerahkan Pedang Siksiao, warisan dari Sekte tersebut. Orang tua itu secara alami tidak akan setuju. Setelah itu, tiga kaisar abadi berubah pikiran dan berencana untuk menggunakan nyawa murid-murid Sekte Pedang Siksiao ini dengan imbalan beberapa teknik pedang dan latihan tingkat menengah dan rendah dari Siksiao. Jianzong. Teknik pedang tingkat menengah dan rendah ini, ini bukan warisan berharga di Sekte, jadi lelaki tua itu untungnya setuju dan memberi mereka beberapa ilmu pedang dan latihan tingkat menengah dan rendah. Hei, lelaki tua itu berpikir bahwa dia dapat menukar nyawa para murid ini dengan cara ini, tetapi tiga kaisar abadi yang agung kembali pada kata-kata mereka. Setelah mendapatkan barang-barang ini, mereka membuka mulut mereka lagi dan terus menggunakan nyawa orang-orang ini. Murid untuk datang ke orang tua untuk meminta warisan yang lebih maju. Setelah melalui hal-hal ini, lelaki tua itu juga melihat niat jahat dari tiga kaisar abadi yang agung. Mereka akan menggunakan kehidupan para murid ini sebagai alat tawar-menawar untuk memeras lelaki tua itu selangkah demi selangkah, ingin secara bertahap mendapatkan segalanya. Dari orang tua di sini. Setelah itu, lelaki tua itu melawan mereka bertiga, tetapi dia dikalahkan pada akhirnya, dan dia terluka parah. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Dalam keputus asaan, lelaki tua itu tidak punya pilihan selain menggunakan pembuluh darah spiritual bawah tanah sebagai sumber untuk mengatur formasi pedang sutian. Dan menyegel dua gerbang hidup dan mati, dan menjadikan formasi ini sebagai formasi absolut, sehingga tiga kaisar abadi yang agung takut menghancurkan formasi dengan paksa. Namun, formasi pedang sutian menghalangi langkah mereka, tetapi mereka tidak bisa menghentikan niat membunuh mereka. Kemudian, mereka menggunakan hukum kutukan untuk mengutuk formasi pedang sutian, dan mengutuk semua murid di kuil yang tingkat kultifasinya adalah di atas alam abadi emas. Lenyapkan, bahkan lelaki tua itu, di bawah kerusakan berat, gagal bertahan terlalu lama dalam menghadapi kutukan ini. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu menghela nafas berat, dan berkata dengan sedih. Orang tua itu membawa mereka keluar, awalnya untuk meninggalkan dupa untuk sekte pedang Ziksiao, jika terjadi kecelakaan pada kepala sekte, tetapi dia tidak mau. Pada akhirnya aku malah menyakiti mereka, dan akulah yang membuat mereka tak tertahankan. Laporkan kepada leluhur, Yin dan Yang dibalik, dan pembentukan langit dan bumi telah selesai. Laporkan kepada leluhur, Arai Ilahi Feiksian, Arai Pelangi Baris Pertama telah diatur. Melaporkan kepada leluhur, hutan 18 Monumen, pemusnahan Tiandao yang abadi, dan naungan bayangan telah diatur. Pada saat yang sama, di luar makam Kaisar Abadi, leluhur dari tiga kekuatan utama ditangguhkan di langit, menatap dengan penuh semangat ke bagian terdalam makam, di belakang mereka, murid-murid dari bawah terus datang untuk melapor. Mau Solem Kaisar Abadi telah dikelilingi oleh beberapa formasi besar. Arai besar ini memiliki banyak fungsi, tidak hanya ofensif dan defensif, tetapi juga memiliki efek penyembunyian, yang dapat memblokir kekosongan dan mencegah orang melarikan diri dengan metode rahasia. Kosongkan makam, dan hati-hati memverifikasi identitas semua orang. Kaisar Abadi Yuqing Sianzong memerintahkan dengan dingin. Segera, makam Kaisar Abadi mulai dikosongkan, dan semua orang di dalamnya diusir. Beberapa Raja Abadi secara pribadi menjaga pintu keluar, dan mata jahat mereka melirik semua orang. Tinggi di langit, mata tiga Kaisar Abadi juga berkumpul di pintu keluar, dan kesadaran tirani menyapu setiap Abadi untuk mencegah ikan tergelincir melalui jaring. Hei, lelaki tua itu baru saja masuk dan melihatnya. Dia membayar kristal Abadi secara normal. Anda tahu, masih ada kartu giyok. Pada saat ini, lelaki tua dari sekte Airven juga berjalan keluar dan menunjuk leontin batu giyok di tangannya beberapa Abadi bergoyang. Ternyata Sianjun Sansui, Sianjun Sansui, karena kamu berada di Mausolem, tetapi siapa orang yang memasuki formasi pedang? Kata Sianjun dari tiga kekuatan utama. Aku melihatnya, tetapi lelaki tua itu tidak tahu siapa dia. Sepertinya dia adalah Dewa Sembilan Surga yang mendalam. Namun, untuk berurusan dengan Dewa Sembilan Surga yang mendalam, apakah tiga kekuatan utamamu membutuhkan pertempuran besar seperti itu? Orang tua dari sekte Feng Shui memandang formasi besar di sekelilingnya dengan rasa takut, wajahnya bermartabat dan pucat. Pertempuran semacam ini, bahkan jika kaisar Abadi jatuh ke dalamnya di tengah panggung, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Terima kasih telah menonton!